Kelembutan seperti air, keindahan seperti mimpi. Hujan bunga, embun-embun, kehidupan ribuan mil jauhnya. Dinding batu yang sedingin es memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang, dan pusaran air yang tak berujung terus menghancurkan kesadaran seseorang. Rasanya mengantuk dan kabur, tapi senyaman berbaring di kasur katun. Rasanya seperti anggur manis dan mata air surgawi, memabukkan dalam mimpi. Sinar cahaya terang menembus awan dan menyinari kuburan iblis kuno yang suram. Salah satu berkas cahaya menimpa seorang pemuda. Matanya terpejam, dan napasnya teratur saat dia berbaring di tanah, tidur nyenyak. Cahaya lembut menyinari profil tampannya, membuatnya tampak hampir transparan. Mungkin dia terpengaruh oleh cahaya, tapi Cuhan yang tertidur mengerutkan kening. Bulu matanya bergerak sedikit, lalu kelopak matanya perlahan terbuka. Di mana saya? Dengan sedikit kebingungan, Cuhan dengan hampa duduk dari tanah. Tidak jauh di depan, sosok tinggi dan langsing pertama kali terlihat. Mata Cuhan berbinar, dan tanpa sadar dia berseru, nona Kianyu. Namun, baik Kianyu sepertinya tidak mendengarnya. Dia berdiri sendirian di samping tembok yang rusak, dan di depannya ada jurang maut. Pada saat ini, makam iblis Raja Yama telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seluruh istana hampir runtuh, dan tanahnya dipenuhi jurang yang terbentuk oleh retakan di tanah. Platform kuno di tengah juga tertutup retakan. Sebagian besar dari 24 pilar batu yang berdiri di bawah platform telah runtuh, dan berserakan di tanah. Bahkan patung Batu Raja Yama, penguasa makam iblis, tertutup retakan. Aura iblis mengerikan yang memenuhi tempat itu sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Berdiri di depan tebing, rambut baik Kianyu sehitam tinta, dan gaunnya seputih salju. Dia secantik angsa, tapi ada kesedihan dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan dalam dirinya. Dia berbalik dan memandang Cuhan dengan acuh tak acuh. Saat mata mereka bertemu, Cuhan sedikit terkejut. Matanya sepertinya mengandung terlalu banyak emosi. Pada saat yang sama, Cuhan juga melihat di tangan baik Kianyu, ada pedang tajam dengan pola naga mengalir di sekitarnya. Jejak niat beku terpancar dari pedang, dan ada ketajaman yang menyilaukan. Pihak lain ingin membunuhnya. Pada saat ini, Cuhan terkejut saat mengetahui bahwa dia hampir tidak berpakaian. Tubuhnya hanya ditutupi baju tipis. Selain itu, dia tidak mengenakan pakaian lain. Potongan-potongan pakaian robek berserakan di tanah, seperti bunga-bunga bermekaran di seluruh tanah, seperti kelopak bunga yang bertaburan. Ini. Apa yang telah terjadi? Cuhan mengerutkan alisnya, dan kemudian dia merasakan pusing yang hebat, seperti pusaran air yang berputar bercampur dengan fragmen memori berantakan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, semua bagian ingatan langsung disatukan, dan semua yang terjadi sebelumnya muncul di benaknya. Mengejutkan. Heran. Mata Cuhan membelalak. Dia sekali lagi melihat pakaian compang kemping di tanah, salah satunya berlumuran darah merah tua. Warna-warna cerahnya sedikit mempesona. Saat itu, pikiran Cuhan menjadi kosong. Dia mengangkat kepalanya dengan rasa bersalah untuk melihat wajah cantik baik Kianyu, yang cukup untuk membawa bencana bagi negara dan manusia. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf. Bahkan kata-kata, saya minta maaf, akan sangat memekakan telinga. Keduanya saling memandang dalam diam, yang satu dengan acuh tak acuh, yang lain dengan rasa bersalah. Setelah sekian lama, Cuhan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menebusnya. Jari-jari baik Kianyu mencengkeram pedang itu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatap wajah Cuhan, yang seolah-olah diukir dengan pisau, tapi dia sangat tenang saat menjawab, Pakailah pakaianmu dulu. Cuhan tertegun pada awalnya. Dia mengira dia akan menikamnya beberapa kali dengan pedangnya dan kemudian mengutuknya. Dia tidak menyangka dia akan begitu tenang. Lagi pula, dalam situasi ini, tidak akan berlebihan meskipun dia membunuhnya. Dengan banyak kebingungan, Cuhan segera mengeluarkan baju baru dan segera memakainya. Lalu, Baik Kianyu berkata dengan nada acuh-ta'acuh, bisakah kamu menatap mataku? Hem. Cuhan tanpa sadar berbalik dan menatap matanya. Pada saat ini, mata Baik Kianyu diam-diam melepaskan cahaya kemasan suci. Udara melonjak, ruang bergetar, dan aura kaisar tertinggi keluar. Murid Cuhan menyusut, dan dia terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, beberapa titik hitam muncul di mata emas misterius Baik Kianyu. Titik-titik itu berputar searah jarum jam dan saling mengejar. Tiba-tiba, semburan cahaya menyilaukan bersinar, dan beberapa sinar siklon emas mengalir keluar dari mata Baik Kianyu, dan menyapu ke arah mata Cuhan. Cuhan tiba-tiba merasakan ruang di depannya jatuh ke dalam keadaan berputar dan terdistorsi, dan kesadarannya langsung menjadi kabur, dan matanya tampak kusam dan tak bernyawa. Lupakan apa yang terjadi di antara kita tadi malam. Bibir merah Baik Kianyu sedikit terbuka dan nada suaranya tegas. Oke, jawab Cuhan datar, seperti mesin. Dengeng dengungan. Kemudian, aura luas dengan cepat surut, dan gelombang cahaya kemasan di mata indah Baik Kianyu berangsur-angsur menghilang, bersamaan dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Setelah sekitar tiga hitungan, mata kusam Cuhan kembali bersinar. Lalu, dia menatap Baik Kianyu di depannya dengan wajah kosong. Nona Kianyu, apa yang terjadi padaku barusan? Lalu, dia melihat sekeliling. Apakah aku dikendalikan oleh iblis dalam diriku lagi? Apakah kamu menyelamatkanku lagi? Melihat ekspresi alami Cuhan, Baik Kianyu tidak bisa menahan perasaan pahit. Saya harus pergi. Baik Kianyu tidak punya penjelasan apapun, dan dia sedang tidak berminat untuk menjelaskan. Kemana kamu pergi? Cuhan bertanya. Kemana aku harus pergi? Dia dengan tegas berbalik dan pada saat yang sama, mengangkat tangan kirinya, dan memasang kembali topeng di tangannya. Hari ini adalah hari terakhir. Kita tidak akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Baik Kianyu melangkah ke udara, lalu segera berubah menjadi gumpalan bayangan dan menghilang. Kita tidak akan bertemu lagi. Cuhan memandangi sosok cantik yang menghilang ke dalam istana bawah tanah dengan tatapan yang agak dalam. Dia seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam, membuat orang merasa sedikit nostalgia. Dua hari yang lalu, dengan senyuman tipis di sudut mulutnya, dia berkata kepadanya, kalau begitu, ini hari pertama. Hari pertama kita bertemu. Sebelum mereka bisa saling mengenal, ini sudah hari terakhir. Cuhan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, diam-diam melihat ke arah menghilangnya Baik Kianyu. Setelah beberapa lama, Cuhan menghela nafas ringan. Pandangannya melihat sekeliling lingkungan yang runtuh. Seluruh tempat berantakan, dan bangunan istana megah sudah tidak ada lagi. Platform dao tertutup retakan, seperti jaring laba-laba raksasa. Patung batu megah Raja Yama juga tertutup retakan, dan aura sang raja telah menghilang, seolah-olah telah tenggelam selamanya ke dalam tanah. Dalam benak Cuhan, dia ingat dengan jelas bahwa dia telah memicu pembatasan besar tadi malam. Kemudian, dia dipenjarakan oleh formasi jimat dalam batasan tersebut, dan kekuatan misterius dari patung batu Raja Yama juga dituangkan ke dalam tubuhnya. Saat dia setengah sadar, iblis dalam dirinya mulai melahap, dan dia sekali lagi melihat Dewa Jahat. Jika aku tidak salah, aku khawatir sisa aura pembunuh Raja Yama di sini sekali lagi memicu pemanggilan token Kisurgawi kepada Dewa Jahat. Token Kisurgawi, token Kisurgawi, Cuhan bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan token Kisurgawi. Meskipun benda ini memungkinkannya memperoleh kekuatan membunuh tanpa batas, benda ini juga terus-menerus menggerogoti hatinya. Jika dia tidak menemukan cara untuk menekannya, cepat atau lambat, suatu hari dia akan, kesurupan. Tunggu, tingkat kultifasiku. Hati Cuhan tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat tangannya, dan jari-jarinya mengembun. Aura Transcendent yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Aura ganas menyebar dari bawah kakinya, dan tanah runtuh sedikit demi sedikit. Platform Dao, yang sudah tertutup retakan, tiba-tiba runtuh dari tengah. Sungguh kekuatan yang kuat. Tunggu Heng kaget pada dirinya sendiri. Puncak alam mendalam langit tingkat ke-9. Hanya dalam satu hari, dia telah melompat dua tingkat dari alam mendalam langit tingkat ke-7. Selain itu, meskipun dia hanya berada di alam mendalam langit tingkat ke-9, kekuatan energi batin sejatinya tidak lebih lemah daripada ahli alam kuno. Dalam hal kekuatan bertarung secara keseluruhan, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dia. Saat dia bersemangat, Chuh Heng sekali lagi melepaskan energi batin sejati di tubuhnya. Kekuatan kuat mengalir keluar tubuhnya, seperti lapisan api gelap. Ini. Kelopak mata Chuh Heng berkedut, dan dia melihat api gelap bercampur dengan energi batin sejati emas. Itu mendominasi dan mengungkapkan aura dingin dan kejam. Aura kekuatan ini adalah. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata Chuh Heng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap patung Raja Yama yang sangat besar dan retak di depannya. 1092. Ini. Kekuatan Senluo. Suara mendesing. Aura yang tidak berwujud dan kuat melonjak. Chuh Heng melihat ru esens emas gelap yang menutupi lengannya. Esensi sejati yang awalnya murni tampaknya telah bermutasi pada saat ini, karena menyatu dengan kekuatan yang sangat sombong dan kejam. Alis Chuh Heng sedikit berkerut saat dia melihat patung Raja Yama yang ditutupi retakan di depannya. Pikirannya berpacu. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah itu merupakan tarikan yang disengaja dari dunia gaib? Apakah karena Ki Tianling? Chuh Heng memikirkan, Dewa jahat, lagi. Seolah-olah datang ke sini dan memicu pembatasan di makam iblis bukanlah suatu kebetulan. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa memahaminya. Chuh Heng menggelengkan kepalanya. Perasaan ini seperti berada di tepi pusaran air, dan dia bisa jatuh kapan saja dan tidak pernah keluar lagi. Untungnya, dia sudah berpikiran jernih sekarang. Masih ada harapan dia bisa menekan Ki Tianling. Selain itu, budidayanya telah menembus ke alam surga yang mendalam tingkat ke-9, dan dia hanya selangkah lagi dari alam abadi. Ini jelas merupakan hal yang bagus. Huff! Mata Chuh Heng bersinar dengan tekat. Semangatnya melonjak. Dia menghadap patung Raja Yama dengan sikap arogan dan berkata, tidak masalah apakah ini kebetulan atau tidak. Mulai sekarang, kekuatan yang kau tinggalkan, adalah milikku. Semburan aliran udara yang kuat menyapu, dan Chuh Heng langsung berubah menjadi bayangan, menghilang dari tempatnya berdiri. Makam Iblis bawah tanah yang besar kembali ke keheningan dan kesuraman yang mematikan sebelumnya. Bedanya, yang tertinggal hanyalah kehancuran. Suara mendesing. Menghadapi cahaya putih yang menyilaukan, Chuh Heng merasa seolah-olah dia telah melarikan diri dari penjara bawah tanah seribu tahun. Segala depresi di hatinya tersapu oleh udara segar dan lingkungan yang cerah. Ada hutan lebat dan pegunungan tak berujung. Meskipun tidak ada sinar matahari cerah, bunga, atau burung di area makam abadi dan iblis ini, suasana di luar benar-benar berbeda dari makam iblis bawah tanah. Sebelum Chuh Heng bisa menikmati kelegaan karena, melarikan diri dari kematian, keributan hebat tiba-tiba datang dari arah tertentu. Chuh Heng sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat ke samping. Itu adalah area paling sentral dari makam dewa dan iblis. Demoniki melonjak ke langit. Di atas kehampaan, banyak bayangan hitam terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Awan gelap tebal menutupi langit, dan ruangan berguncang. Bahkan dari jarak belasan mil, orang bisa merasakan sengitnya pertempuran. Baru pada saat itulah Chuh Heng ingat bahwa pertempuran antara manusia dan iblis belum berakhir sebelum dia memasuki makam iblis Raja Yama. Berdasarkan situasi saat ini, mungkin akan semakin intens. Setelah berpikir sejenak, sosok Chuh Heng bergerak, dan dia terbang langsung ke tempat terjadinya pertempuran. Pada saat ini, pertempuran antara manusia dan iblis telah menyebar ke makam Kaisar Iblis. Barisan pegunungan diratakan dan terbelah, dan sungai-sungai terkubur dan terputus. Hutan pegunungan menjadi debu, sungai mengalir terbalik, dan mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung di bawahnya. Hujan darah mengalir, dan angin menderu. Raungan binatang buas bergema di langit seperti guntur. Ketika Chuh Heng tiba di depan medan perang, situasi di depannya benar-benar mengejutkan. Dibandingkan sebelumnya, sekelompok ahli manusia baru telah bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak masing-masing menduduki kam pegunungan di sisi utara dan selatan. Kedua pasukan bertempur dengan sengit, dan manusia serta iblis saling bertarung. Bayangan hitam di langit memercikkan serangkaian bunga api dan hujan yang membara. Sekilas, ada beberapa sosok familiar di antara mereka. Heaven Rising Sword menunjuk ke arah Li Yuanliang dengan aura yang tiada taraf. Menggunakan kinya sebagai pedang, dia bergerak seperti angin di antara binatang buas. Tubuh Liu Wu Yue ditutupi gaun bulu enam warna, dan dia bangga, dingin, dan cantik sambil menunjukkan keanggunannya yang mematikan. Pedang iblis berbulu sepuluh Li Yan Cheng sama ganasnya dengan serigala. Bilahnya seperti pelangi saat dia menyerang ke depan. Aliansi Xiao Tuan Muda King Cheng juga tidak dapat dihentikan. Sein pisiknya menguasai langit, seperti rantai besi yang melintasi sungai. Seperti jaring besar, rantainya ditarik terpisah, membuat binatang iblis itu tidak bisa maju atau mundur. Pada akhirnya, mereka dipanen tanpa ampun. Di pihak klan iblis, Yang Mulia Iblis Naga Merah dan Yang Mulia Iblis Kelelawar Darah juga menunjukkan kehebatan mereka. Selain dua Yang Mulia Iblis yang kuat ini, dua binatang buas lainnya dengan aura iblis yang mengjulang tinggi bergabung dalam pertempuran. Salah satu binatang itu adalah ular raksasa berkepala tujuh. Ular berkepala tujuh itu ganas dan menakutkan, seolah-olah ia adalah binatang buas dari zaman dahulu. Melihat dari jauh, ketujuh kepala itu bisa menyemburkan api, bila angin, kilat, kabut beracun. Dan kekuatan elemen kuat lainnya. Banyak ahli manusia terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Ada juga binatang besar yang tampak seperti kera. Bulu merahnya tampak seperti berlumuran darah, dan aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kekuatan pukulannya cukup untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan bumi. Bahkan jika dia adalah seorang ahli di alam mendalam langit, dia masih akan terlempar menjadi awan kabut darah dengan kekuatan tinjunya. Melihat kera merah itu, Cuhen tidak bisa tidak memikirkan hewan peliharaan yang dia ambil di negara bagian timur kemenangan, monyet kecil. Saat itu, dia selalu mengira itu hanyalah iblis kecil biasa. Kemudian, di alam surga kehancuran kuno, Cuhen secara tidak sengaja memanggil monyet kecil dengan gambar binatang segudang berputar dan menyaksikannya berubah menjadi kera iblis yang menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi. Kemudian, dalam pertempuran melawan istana suci guntur, monyet kecil itu menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun, Cuhen sedang terburu-buru meninggalkan benua timur untuk mencari luo mengcang, jadi dia tidak punya waktu untuk memverifikasi spesies monyet kecil itu. Mungkinkah monyet kecil itu berasal dari spesies yang sama dengan kera iblis di depannya? Segera, Cuhen menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Meskipun keduanya tampak serupa, bulu monyet kecil itu terbuat dari emas murni, sedangkan yang mulia iblis di depannya memiliki bulu merah yang sangat berbeda. Terlebih lagi, aura yang mereka keluarkan berbeda, jadi mereka mungkin bukan dari spesies yang sama. Memikirkan hal ini, Cuhen mau tidak mau menyesal tidak membawa serta monyet kecil itu. Meskipun dia bisa memanggil gambar berputar segudang binatang, ada batas jaraknya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa memanggilnya lagi. Tentu saja, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Meski pertarungan berlangsung sengit, formasi kedua kubu tidak kacau. Cahaya pedang bersilangan, dan gelombang pedang menutupi langit. Gelombang demi gelombang-gelombang kejut energi ganas bertabrakan seperti hujan meteor yang memenuhi langit. Dalam adegan kacau, Cuhen masih melihat sekilas sosok istimewa yang anggun dan halus. Dia bukan anggota Ras Iblis, dan dia tidak ikut serta dalam pertempuran kacau ini. Bai Kianyu berdiri dengan tenang di tebing di belakang pasukan Ras Iblis, seolah-olah dia adalah orang luar. Dia diam, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan situasi saat ini. Melihat Bai Kianyu yang bertopeng, mata Cuhen dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Bai Kianyu, hari ini adalah hari terakhir, dan kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Ledakan Tiba-tiba, getaran hebat menyebar dari belakang pasukan Ras Iblis. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, dan bumi retak. Puluhan ribu binatang Iblis mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Li Yuan Liang, Li Uyue, dan pakar manusia lainnya memasang ekspresi hati-hati di wajah mereka. Saat kritis telah tiba, Tuan Muda Kingceng berkata dengan suara yang dalam. Melolong. Mengaum. Puluhan ribu binatang Iblis meraung bersama, dan angin menderu-deru. Nebula padat yang menutupi langit melonjak di surga ke-9. Gunung-gunung di bawahnya retak, dan bebatuan runtuh. Di bawah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya, bumi retak lapis demi lapis, dan pilar lampu merah yang besar dan megah mengjulang ke langit. Bangunan-bangunan megah runtuh seperti selembar kertas, dan bangunan-bangunan yang telah dibangun selama ribuan tahun menjadi abu. Makam Dewa Iblis terbuka. Dunia kehilangan kemegahannya. Badai melanda segala arah. Lebih dari selusin binatang Iblis mengepung sangkar besi dan naik ke langit dari tanah yang rusak. Jeruji sangkar besi yang mewah dan megah diukir dengan tanda yang rumit dan misterius. Keempat sudut sangkar besi semuanya dihubungkan dengan rantai berat. Jelas sekali bahwa ras Iblis sangat mementingkan hal ini. Dan sebenarnya ada seseorang yang dikurung di dalam sangkar besi itu. Chu Hen fokus dan melihatnya. Kulitnya tiba-tiba berubah. Orang yang dikurung di dalam sangkar adalah 1093. Itu, Mo Feng. Gemuruh. Guntur bergemuruh di sembilan langit, dan angin meneru melalui pegunungan dan sungai. Segudang binatang buas meraung, dan energi Iblis meningkat. Chu Hen memiliki ekspresi heran ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di sangkar besi, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Dilihat dari jauh, kandang itu dikelilingi oleh lebih dari 10 binatang Iblis dengan aura yang kuat, dan setiap binatang Iblis memiliki rantai besi yang diikatkan di tubuh mereka. Rantai besi dihubungkan ke sangkar, dan tanda pada rantai itu berkedip-kedip dengan cahaya, bergoyang dengan tulisan, dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Di dalam sangkar, tangan Mo Feng memegang rat jeruji, dan matanya merah padam. Pembuluh darah di lengan dan dahinya menonjol keluar, dan tenggorokannya tak henti-hentinya mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam seperti suara binatang buas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuh orang ini benar-benar memancarkan energi Iblis yang sangat mengejutkan dan mengerikan. Orang ini. Chu Hen semakin bingung, dan dia bahkan curiga jika orang itu adalah Mo Feng. Tepat ketika Chu Hen hendak keluar untuk menyelidiki, suara rendah yang familiar masuk ke telinganya dari suatu tempat di belakangnya. Chu Hen, kita di sini. Hao Zi. Chu Hen kaget di hatinya, dan dia berbalik untuk melihat. Benar saja, dia melihat orang itu berdiri di tepi gunung terjal, dan ada dua sosok familiar lainnya di sisinya. Justru Han Yikuan dan Kiao Xiaowan yang bersama Chu Hen sebelumnya. Sosok Chu Hen melintas, dan dia langsung melintas untuk tiba di hadapan mereka bertiga. Kamu masih hidup? Bagus sekali. Kemana saja kamu selama ini? Han Yikuan menghela nafas lega dari lubuk hatinya. Kiao Xiaowan mengedipkan matanya. Aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Lalu tahukah kamu kakak perempuan yang memakai topeng itu? Mengapa Anda membantunya dua kali berturut-turut? Chu Hen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin membicarakan hal ini sekarang. Setelah itu, dia menatap Hao Zi yang mengerutkan keningnya. Apa yang telah terjadi? Orang itu adalah Mu Feng. Hao Zi menganggup dengan sungguh-sungguh dan memberikan penegasannya. Itu benar-benar dia. Perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di hatinya saat dia menatap Hao Zi. Yang terakhir menghela nafas tak berdaya dan berkata, Menurut perjanjian kami sebelumnya, setelah kami berpisah denganmu, kami langsung pergi ke makam abadi dan iblis. Tanpa diduga, situasi di makam abadi dan iblis sangat kacau. Hari, mereka berdua berpisah. Hao Zi melirik Han Yikuan dan Kiao Xiaowan. Chu Hen mengetahui semua ini. Pada hari pertamanya di makam dewa dan iblis, transformasi Kiao Xiaowan terjadi. Dia berubah menjadi binatang raksasa dan hampir membunuh Han Yikuan. Kita semua akan dibagi menjadi dua tim dan terus mencari Nona Meng Sang di tengah kekacauan. Aku akan satu tim dengan Mu Feng, sementara Senior Wes Win akan memimpin Nona Ye Yao dan Nona Suan Suang di tim lainnya. Kami telah sepakat bahwa lima hari kemudian, terlepas dari apakah kami menemukan Nona Meng Sang atau tidak, kami akan bertemu di lokasi terakhir, negara bagian Death Star. Makam dewa dan iblis saat ini berantakan sekali, memang bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Dalam waktu lima hari, mereka akan dapat mencari hampir di seluruh wilayah sekitarnya. Setelah memastikan bahwa Luo Meng Chang tidak ada di sini, tidak perlu membuang waktu lagi. Langsung saja ke intinya. Kata Chu Hen. Hao Zi menoleh untuk melihat sangkar logam di belakang pasukan binatang buas. Gelombang energi yang sangat mengejutkan menyebar terus-menerus. Mu Feng seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Meski sedikit lucu, tidak ada yang bisa menertawakannya. Setelah dibagi menjadi dua tim, Mu Feng dan aku mencari Nona Meng Sang bersama-sama. Kami tidak menemukan apapun, jadi target akhir kami adalah reruntuhan yang dijaga oleh binatang buas. Meskipun kami tahu bahwa kemungkinan Nona Meng Sang ada di sana adalah sangat rendah, loh. Mu Feng suka membuat masalah. Terlebih lagi, aku juga penasaran dengan rahasia ras iblis, jadi aku mengikutinya masuk. Hao Zi tertawa getir karena menyesal. Ketika kami pertama kali memulai, kami tidak tahu bahwa itu adalah makam kaisar ras iblis. Terlebih lagi, tidak banyak ahli manusia pada saat itu, dan pertahanan ras iblis tidak terlalu ketat. Masih ada celah di bagian luar makam. Namun, semakin dekat kami ke tengah, semakin ketat pertahanannya. Kami berdua tahu bahwa kami tidak cukup kuat, jadi kami memutuskan untuk berhenti. Namun yang tidak kami duga adalah dalam proses mundur, kami secara tidak sengaja memicu semacam pembatasan. Pembatasan tersebut menyebabkan area bangunan yang cukup luas runtuh. Ditambah dengan aura iblis mengerikan yang bocor secara acak, entah kenapa kami jatuh ke dalam istana bawah tanah. Istana bawah tanah. Chu Hen sedikit mengernyit, dan ada sedikit emosi di matanya. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, pertempuran antara kedua belah pihak telah meletus sepenuhnya. Masa hitam manusia dan binatang itu seperti segerombolan nengat. Serangkaian dampak kekerasan berpotongan seperti pelangi, dan meteorit saling bertabrakan. Turbulensi hebat melanda langit. Pertempuran kita belum berakhir. Li Yuan Liang mengarahkan pedangnya ke langit, dan auranya seperti pelangi. Saat dia menggerakkan jarinya, pancaran cahaya kuat menyelimuti tubuhnya seperti bayangan naga. Huff. Kamu sedang mencari kematian. Teriak yang mulia iblis naga merah. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi wujud aslinya. Aura ganas naga banjir api merah mengguncang langit. Dia menghembuskan nafas naga yang panas, dan pilar api yang megah runtuh seperti meteorit, meledak tepat ke arah Li Yuan Liang. Gelombang panas yang bergulung-gulung bersiul. Mata mengalir dengan panas yang menusuk tulang. Menghadapi serangan seperti itu, Li Yuan Liang menutup mata. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat diwarnai dengan lapisan kilau transparan ilusi. Bayangan tubuh suci. Suara mendesing. Seperti pasir yang disaring melalui air, tubuh Li Yuan Liang langsung meluncur ke tiang api, dan kemudian terbang tanpa cedera. Saat dia melewati nafas naga, kecepatan Li Yuan Liang meningkat pesat. Seperti panah meteor, ujung jarinya berubah menjadi bayangan pedang, dan dia langsung menuju ke kepala yang mulia iblis naga merah. Mata yang mulia iblis naga merah berkobar-kobar, dan dia langsung mengeluarkan cakar naganya yang besar. Cakar tajamnya seperti kait melengkung raksasa, dan menyapu ke arah Li Yuan Liang. Bang! Dua kekuatan yang sangat ganas tiba-tiba muncul dari dalam. Hantu cahaya pedang yang tidak teratur berkembang seperti hujan bunga, dan topan kekuatan yang ganas menyapu dengan cepat. Kekuatan gunung bahkan lebih kuat dari semburan air. Tubuh yang mulia iblis naga merah bergetar hebat. Saat memblokir serangan Li Yuan Liang, salah satu kait di cakar tajamnya langsung ditembus oleh seberkas cahaya. Mengaum! Yang mulia iblis naga merah meraung marah. Sungguh menyebalkan disakiti oleh manusia. Pada saat yang sama, aliansi Xiao Tuan Muda King Cheng juga berhadapan langsung dengan yang mulia iblis kelelawar darah. Keanggunan fatal Liu Uyue juga menemukan yang mulia iblis ular raksasa berkepala tujuh. Pedang iblis berbulu 10 li yang Cheng menghadapi Kraganas berambut merah secara langsung. Heh! Aku akan memulitimu! Sarkasme Li Yuan Cheng diwarnai dengan sedikit mania. Kepribadian agresif yang mulia iblis naga merah sangat cocok dengan kekerasan Kraganas. Dasar bodoh! Kraganas melontarkan pukulan, tubuhnya yang besar seperti gunung besar di depan Li Yuan Cheng, dan kekuatan iblis yang melonjak sebanding dengan aliran deras. Bang! Kekuatan tinju ganas itu mendarat dengan kokoh di tubuh Li Yuan Cheng. Yang terakhir itu seperti meteorit yang jatuh, terbang mundur dengan cepat, dan menghantam dinding gunung di belakangnya dengan keras. Lapisan retakan menyebar di dinding gunung, dan setiap inci batu meledak. Dalam sekejap mata, separuh gunung itu hancur berkeping-keping oleh kelembaman yang melekat pada tubuh Li Yuan Cheng. Boom! Segera setelah itu, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, dan aura menakutkan melonjak ke langit. Li Yuan Cheng, dikelilingi oleh aura ganas, langsung berlari keluar dari tumpukan batu. He he, lumayan, tapi sayang masih ada sedikit kekurangan. Garis darah suci penggarap hantu meletus, dan lengan Li Yuan Cheng ditutupi dengan pembuluh darah seperti naga. Matanya memerah, rambut hitamnya memutih, dan giginya memperlihatkan kilau yang tajam. Menyeret pedang dengan kedua tangannya, dia menerkam ke raga nas itu lagi. Dunia berada dalam kekacauan, dan api perang menyebar. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak hanya melemah seiring berjalannya waktu, tetapi juga menjadi semakin intens dan kacau. Semua ini karena terbukanya makam Dewa Iblis dan munculnya sangkar logam. Kami secara tidak sengaja memicu pembatasan makam Dewa Iblis, dan secara misterius muncul di istana bawah tanah. Hao Zi memberikan ringkasan singkat. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menjelaskan beberapa detailnya. Mu Feng dan aku berkeliaran di sekitar istana bawah tanah untuk waktu yang lama. Struktur tempat itu seperti labirin. Karena kami takut ditemukan oleh klan Iblis, kami tidak berani kembali, dan hanya bisa terus menjelajah bagian terdalam. Akhirnya, kami memasuki pusat istana bawah tanah. Nada suara Hao Zi berangsur-angsur menjadi serius, dan wajahnya dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Dia menatap Chu Hen, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Mu Feng. Secara tidak sengaja jatuh ke dalam, kolam darah, di pusat istana bawah tanah. Kolam darah. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Di sampingnya, Han Yikuan dan Kiao Xiaowan juga memasang ekspresi serius. Alis Hao Zi terkatuk rapat, seolah dia sedang mengingat hal yang paling menakutkan. Kolam darah itu sangat kental, dan sangat gelap. Begitu Mu Feng terjatuh, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Aku benar-benar ingin menariknya ke atas. Tapi begitu dia bersentuhan dengan darah di kolam itu, ada tulang rasa sakit yang menusuk. Hao Zi mengangkat lengan kanannya. Setengah dari telapak tangannya sudah berlumuran darah, dan bahkan sedikit tulang putih pun bisa terlihat samar-samar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Murid Chu Hen menyusut. Han Yikuan dan Kiao Xiaowan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan ini benar-benar menakutkan, seru Han Yikuan. Itu saja, Mu Feng masih hidup. Kiao Xiaowan sedikit terkejut. Hao Zi meletakkan telapak tangannya di belakangnya, aku menyaksikan tanpa daya saat Mu Feng berjuang di genangan darah, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Kupikir dia akan mati di sana. Tapi siapa sangka bahwa di bagian terdalam dari genangan darah, kerangka akan merangkak keluar. Kerangka. Han Yikuan dan Kiao Xiaowan saling berpandangan. Hanya Chu Hen yang memiliki ekspresi serius. Kerangka macam apa? Han Yikuan bertanya. Hao Zi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi aku yakin itu bukan kerangka manusia. Kerangka itu melilit tubuh Mu Feng dan dengan paksa mengebor ke dalam tubuhnya. Meskipun penjelasan Hao Zi sangat sederhana, beberapa dari mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sebuah kerangka dibor secara paksa ke dalam tubuh seseorang. Bisa dibayangkan betapa mengerikan dan mengerikannya pemandangan itu. Apa yang terjadi setelah itu? Kiao Xiaowan bertanya dengan cemas. Setelah itu, seluruh istana bawah tanah mulai runtuh. Kupikir aku pasti sudah mati, tapi Mu Feng tiba-tiba melompat keluar dari genangan darah dan menggunakan pedang setan Buddha untuk membuka jalan di istana bawah tanah. Dia kemudian memberitahuku untuk segera pergi. Dia sangat menakutkan saat itu. Beberapa dari mereka kembali terkejut. Lalu kenapa dia tidak pergi? Kiao Xiaowan bertanya lagi. Hao Zi menggelengkan kepalanya, entahlah, aku diusir dengan paksa olehnya. Aku memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dan menyaksikan pertempuran itu. Saat saya sedang bingung, saya bertemu mereka berdua. Setelah mendengarkan cerita Hao Zi, Chu Han tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Arah situasinya sungguh tidak terbayangkan. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Baikianyu bahwa tujuan perjalanan klan iblis adalah untuk mengambil kerangka kaisar iblis yang ditinggalkan kaisar iblis ribuan tahun yang lalu. Tentu saja, para ahli dari berbagai sekte ada di sana untuk menghentikan tindakan klan iblis. Bisa dibayangkan bahwa kerangka kaisar iblis tidak bisa diremehkan. Menurut cerita Hao Zi, ditambah dengan Mu Feng yang terjebak di dalam sangkar. Kerangka di genangan darah kemungkinan besar adalah kerangka kaisar iblis. Dengan kombinasi berbagai faktor yang aneh, kerangka kaisar iblis benar-benar jatuh ke tangan Mu Feng. Dia jelas-jelas hanya orang luar, tapi dia didorong ke jantung perjuangan. Terlepas dari apakah Mu Feng jatuh ke tangan manusia atau ke tangan klan iblis, dia akan tetap terlibat dalam masalah ini. Apa yang harus dilakukan? Dengan hanya sedikit dari mereka, mereka bahkan tidak dapat melakukan intervensi dalam situasi saat ini, apalagi menyelamatkannya. Poin terpenting adalah, apakah Mu Feng saat ini masih menjadi Mu Feng sebelumnya? Tepat ketika Chu Hen kehabisan akal, klan iblis sudah mulai bergerak. Iblis berkepala serigala dan tubuh manusia ditutupi api hitam memimpin binatang itu dan berkata, mundur, mengaum. Semua binatang meraung ke langit, seolah-olah mereka sedang merayakan kembalinya tengkorak kaisar iblis. Dalam sekejap, banyak monster mengerikan yang kuat mengepung sangkar besi yang menahan Mu Feng. Sekelompok orang yang agung dengan cepat mundur dari medan perang. Bai Kianyu pun mengikuti tim dan meninggalkan medan perang. Keempat raja iblis tetap tinggal untuk menunda pertempuran. Melihat klan iblis hendak mundur, para ahli dari berbagai sekte melancarkan serangan sengit. Li Yuan Liang, Li Wu Yue, Xiao Meng, Li Yan Cheng, dan yang lainnya terus bertarung lebih cepat, mencoba menerobos. Namun, keempat raja iblis bukanlah orang biasa, dan mereka tidak menyerah. Ledakan. Namun pada saat ini, gelombang yang menggemparkan bumi tiba-tiba terjadi di langit yang diselimuti awan gelap. Pusaran nebula badai menutupi langit dan bumi, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus awan dan mewarnai langit dan bumi. Aura ini. Mata Li Yuan Liang berbinar. Xiao Meng juga tertawa kecil. Heh, kamu akhirnya mau keluar. Chu Hen, yang hendak mengambil tindakan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melihat nebula yang bergerak di langit, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Aura kuat ini sudah pernah muncul sebelumnya. Segel Suanyuan. 1094. Gemuruh. Itu mengguncang langit, dan nebula itu tiba-tiba berubah. Aura yang sangat kuat dan mengejutkan sekali lagi menyapu pegunungan, sungai, dan hutan di bawahnya. Aura ini. Chu Hen mengerutkan alisnya. Dia menatap cahaya menyilaukan di kehampaan, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Tria misterius itu akhirnya menampakkan dirinya. Berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan agung yang seperti gunung runtuh dari langit dan bumi. Dunia bergetar, guntur menderu, dan badai mengamuk. Sinar cahaya raksasa yang menembus sungai surgawi tiba-tiba jatuh dari langit, dan meledak ke arah ular berkepala tujuh dengan kekuatan petir. Menghadapi serangan kuat yang tiba-tiba ini, tubuh ular besar itu menjadi tegak. Tujuh pasang mata ular yang dingin memantulkan kilatan dingin yang tajam. Bang! Dalam sekejap, suara yang sangat berat bergema di langit. Sinar cahaya keemasan yang perkasa itu seperti hukuman ilahi yang jatuh dari langit, dan mengenai tubuh besar ular raksasa yang mulia iblis. Akibat dari kekuatan yang menghancurkan bumi itu seperti aliran deras yang deras. Itu seperti pusaran energi yang terkonsentrasi, dan gelombang kejut yang sangat dingin menyapu. Bang! Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh besar ular raksasa itu terlempar dan mendarat dengan keras di gunung di bawahnya. Batuan runtuh, dan debu beterbangan ke udara. Sisik pecah bercampur bekas darah berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari badai energi yang kacau lagi. Sinar cahaya menembus langit seperti aurora, dan langsung mengejar ular raksasa itu. Ekspresi yang mulia iblis naga merah berubah drastis, dan dia berteriak, yang mulia iblis berkepala tujuh. Tubuh ular berkepala tujuh itu tiba-tiba bergetar, dan sebelum sempat bereaksi, berkas cahaya menembus dua kepalanya. Bang! Bang! Kedua kepala yang ditembus sinar cahaya langsung meledak menjadi awan kabut darah, dan darah segera menyembur keluar dari leher yang terpenggal. Lima kepala yang tersisa mengeluarkan suara mendesis tajam. Dia mendominasi semua orang. Dia mengalahkan yang mulia iblis hanya dengan satu gerakan. Bahkan Li Yuan Liang, Liu Uyue, dan para jenius lainnya terkejut. Berdengung! Aura yang kuat menjadi semakin jelas, dan topan kacau yang memenuhi dunia dengan cepat menghilang. Dikelilingi oleh pola cahaya kemasan, sosok yang memancarkan aura luar biasa tiba-tiba muncul di langit. Tatapan tajamnya seperti pisau, mendominasi dan bangga. Mata pedang iblis berbulu sepuluh Li Yan Cheng menyipit. Tangannya mengepal, dan tenggorokannya berguling saat dia mengucapkan beberapa kata. Perang, Tuhan, Istana, Cuilai, Ledakan. Tiba-tiba guntur memenuhi langit, dan jantungnya melonjak. Istana Dewa Perang. Tiga kata ini seperti sambaran petir yang terlintas di benak semua orang. Wajah semua orang dipenuhi rasa kagum dan hormat. Astaga, bahkan orang-orang dari Istana Dewa Perang telah datang. Selanjutnya, dia adalah tetua termuda dari Istana Dewa Perang. Membunuh penguasa iblis berkepala tujuh dengan satu gerakan, budidaya Penatua Cuilai benar-benar menakutkan. Istana Dewa Perang. Yang termuda. Tidak jauh dari situ, ekspresi Cuhen menjadi gelap. Orang itu tampaknya berusia tiga puluhan atau empat puluhan, dan sikapnya sombong seperti seorang penguasa, seolah-olah segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Aku tahu itu. Li Yuan Liang mengangguk pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat taktik penyegelan Suanyuan sebelumnya, dia sudah menebak identitas orang tersebut. Namun, dia tidak menyangka orang tersebut adalah seorang Penatua. Dia belum menunjukkan dirinya sejak awal. Dia sedang menunggu kerangka Dewa Iblis muncul. Bajingan. Melihat penguasa iblis berkepala tujuh yang terluka parah di tanah, Kera menakutkan dengan bulu berwarna darah itu sangat marah. Bersamaan dengan letusan aura yang mengjulang tinggi, tubuh Kera menakutkan itu bermandikan api, dan dia melayangkan pukulan ke arah Cuilai. Pergi ke neraka. Ledakan. Nyala api yang mengepul menghancurkan bumi. Api yang berputar dengan cepat itu seperti ular piton naga yang berputar di sekitar lengan Kera yang menakutkan itu dan berkumpul di tinjunya. Dalam sekejap, bola api energi yang sangat besar berkumpul di tangan Kera yang menakutkan itu. Angin kencang bertiup, dan serangan dingin yang menusup ditujukan ke Cuilai. Pukulan ini dapat menjungkir balikan sungai dan lautan, serta dapat menghancurkan sungai dan aliran air. Banyak ahli manusia di belakang Cuilai semuanya didorong mundur oleh aura yang luar biasa dan mendominasi ini. Namun, Cuilai bahkan tidak mengerutkan keningnya. Matanya yang sedikit terangkat dipenuhi ejekan. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon. Begitu dia selesai berbicara, pola cahaya menyilaukan muncul di tubuh Cuilai. Pola cahayanya bersilangan seperti jaring besar yang indah. Bang! Dengan suara yang keras, kekuatan tinju yang dapat menghancurkan gunung dan sungai melonjak turun dan bertabrakan dengan jaring besar yang indah di depan Cuilai. Ruang di depan keduanya terdistorsi. Layar cahaya besar berbentuk setengah busur muncul di depan tangan besar kera ganas itu. Namun, yang sangat mengejutkan adalah kekuatan mengerikan seperti itu hanya menyebabkan jaring indah itu runtuh. Ia sebenarnya tidak mampu menembusnya. Detik berikutnya, Cuilai sudah menghilang dari tempatnya. Bagaikan bulan terang di langit, Cuilai berdiri dengan gagah di langit. Dia segera membuang telapak tangannya. Puluhan ribu sinar cahaya ilahi jatuh, dan cetakan telapak tangan raksasa yang mewah dan kokoh jatuh seperti tangan raksasa Vingot. Benda itu mendarat dengan keras di tubuh kera yang menakutkan itu. Bang! Gunung dan sungai berguncang, dan ruang angkasa bergetar. Kekuatan telapak tangan yang melonjak mendarat dengan mantap. Gelombang udara yang luas berdesir di sepanjang tubuh besar kera yang menakutkan itu dan menyapu ke segala arah. Kekuatan penghancur yang kejam terus-menerus menyerang tubuh pihak lain. Itu seperti gunung terbang, menabrak tumpukan batu, dan mengeluarkan seteguk darah. Yang Mulia Iblis Yan Luo, Yang Mulia Iblis Naga Merah terkejut sekaligus marah. Dalam sekejap mata, dua Yang Mulia Iblis telah terluka parah. Benar-benar tidak terduga. Budidaya orang di depannya terlalu dalam dan tak terduga. Mundur! Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada ketegangan apapun. Yang Mulia Iblis Naga Merah segera memberi perintah untuk mundur. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya yang besar dan nafas naga yang tebal keluar seperti gelombang api yang bergulung. Yang Mulia Iblis kelelawar darah juga mengangkat lengan bajunya yang lebar. Diiringi suara siulan yang tajam, segerombolan kelelawar berwarna darah bergegas menuju orang-orang di depannya seperti asap hitam. Dalam sekejap, seluruh area diselimuti kabut tebal dan kawanan kelelawar. Semua binatang Iblis tidak memiliki sedikitpun kengganan untuk pergi. Memanfaatkan perlindungan sementara, mereka segera mundur. Mendesis! Yang Mulia Iblis berkepala tujuh dan Yang Mulia Iblis Yan Luo yang terluka parah tidak mengucapkan sepatah katapun. Satu demi satu, mereka melarikan diri melewati hutan dan tebing. Di depan, sekelompok binatang Iblis mengepung sangkar yang memenjarakan Mu Feng dan bergerak maju dengan kecepatan tercepat. Saat ini, Mu Feng sedang berbaring di sangkar besi seperti tumpukan lumpur. Aura Iblis ganas yang tak ada habisnya terpancar dari tubuhnya. Prasasti jimat rumit yang terukir di sangkar besi berkedip terus-menerus dan berkedip antara terang dan gelap. Suasananya sangat tegang. Yang Mulia Iblis naga merah dan yang lainnya telah menyusul. Seekor binatang Iblis dengan garis-garis macan tutul di tubuhnya yang tampak seperti manusia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana situasinya? Seekor binatang Iblis dengan tubuh manusia dan kepala serigala bertanya. Ini sangat merepotkan. Yang Mulia Iblis Yan Luo dan Yang Mulia Iblis berkepala tujuh terluka. Manusia telah mengirimkan bala bantuan yang kuat. Apa ekspresi binatang Iblis kepala serigala itu berubah. Ia berbalik dan melihat pasukan binatang Iblis sedang panik. Yang lebih buruk lagi adalah para ahli manusia masih mengejar mereka. Besiaplah untuk bala bantuan, kata binatang Iblis kepala serigala. Lanjutkan ke depan. Namun, suara acu-ta'acu menghentikan tindakan binatang Iblis kepala serigala itu. Binatang Iblis berkepala serigala itu memandangi sosok muda bertopeng tidak jauh dari situ dengan kaget. Nyonya Bai, kamu. Jika kita tidak kembali, kita masih punya kesempatan untuk pergi. Nada bicara Bai Kiyanyu sangat tenang. Seperti sepasang matanya yang jernih, tidak ada yang tahu bahwa dia sedang emosional. Pada saat yang sama, kata-katanya menyebabkan binatang Iblis kepala serigala merasakan bahaya. Memang benar, bahkan keempat Yang Mulia Iblis telah melarikan diri dengan panik. Bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan jika mereka kembali? Ia mengatupkan giginya dan mengayunkan cakarnya. Percepat dan lanjutkan ke depan. Kita harus mengembalikan kerangka Dewa Iblis. Mengaum! Mengaum! Binatang Iblis itu meraung serempak. Mereka berlari kencang dan melolong. Pasukan pelopor yang menahan Mu Feng mundur dengan kecepatan tinggi. Pasukan di belakang secara bertahap mendekati para pengejar. Para ahli manusia mengejar mereka. Banyak binatang Iblis yang tertinggal langsung terbunuh. Di belakang. Chu Hen, Hao Zi, Han Yikuan, Kiao Xiaowan dan yang lainnya hanya bisa mengikuti mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kami berempat tidak bisa menyelamatkan Mu Feng sama sekali, kata Kiao Xiaowan. Mereka bertiga terdiam. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami situasinya? Namun, mereka tidak bisa hanya menyaksikan Mu Feng di bawah pergi selangkah demi selangkah. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Ledakan. Bang. Gelombang kejut yang terus-menerus meledak di langit. Di bawah kepemimpinan Penatu Wachui Lai dari Istana Dewa Perang dan empat jenius dengan fisik ilahi, para ahli dari berbagai sekte bagaikan pedang tak terkalahkan yang ditujukan ke belakang pasukan Iblis. Satu demi satu binatang Iblis dibunuh oleh para pengejarnya. Keempat yang mulia Iblis sangat cemas. Situasinya sangat tegang. Jika ini terus berlanjut, misi di makam Dewa dan Iblis tidak hanya akan gagal, tetapi para Iblis juga akan menderita kerugian besar. Percepat. Jangan berkelahi, teriak yang mulia setan naga merah. Selama kita melintasi punggung bukit surga, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Huff. Cui Lai yang berada di belakang mereka mencibir. Belum lagi melintasi heaven raffin rich, bahkan jika kalian kembali ke sarang kalian di wilayah Iblis, kami tetap akan membantai kalian semua. Bajingan, yang mulia Iblis Yan Luo sangat marah. Dia ingin berbalik dan bertarung. Yang mulia Iblis kelelawar darah buru-buru menghentikannya. Jangan terpancing olehnya. Ayo pergi. Mata yang mulia Iblis Yan Luo menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan melompati gunung. Mata tajam Cui Lai bersinar dengan cahaya dingin. Aura agungnya melonjak seperti badai. Dalam sekejap, tekanan kuat menekan ke depan. Kemudian, satu telapak tangan terangkat, dan aliran udara terbalik yang menghancurkan bumi menyapu dengan momentum untuk kembali ke sangkar. Pasir dan batu beterbangan, dan hutan runtuh. Aliran udara sebaliknya sangat deras. Binatang Iblis di depan mereka segera bergerak maju melawan angin. Kecepatan mereka sangat berkurang. Beberapa binatang Iblis yang lebih lemah bahkan langsung tersapu oleh aliran udara terbalik. Berengsek! Iblis terhormat Sing Luo dan Iblis terhormat berkepala tujuh yang terluka parah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Potongan batu yang beterbangan terbang ke arah berlawanan dan menghantam tubuh mereka. Kedua Iblis terhormat Iblis terhormat sudah dipenuhi luka dan memar. Sekarang, keadaan mereka bahkan lebih buruk. He he! Pedang Iblis berbulu sepuluh li Yan Cheng tertawa dingin. Kemudian, aura yang menjulang tinggi meledak darinya. Dia menyaret pedangnya dan menebas yang mulia Iblis Yan Luo. Aku akan mengambil nyawamu. Pada saat yang sama, Tuan Muda King Cheng, Xiaomeng, juga melompat ke udara menuju yang mulia Iblis berkepala tujuh. Rantai berkilauan keluar dari belakangnya. Tanda pada rantai itu bergoyang. Kedua yang mulia Iblis akan mati. Binatang Iblis di sisi lain menjadi marah. Namun, mereka tidak berdaya mengubah keadaan. Tiba-tiba, udara dingin bercampur. Mengaum. Raungan rubah yang jernih dan merdu tiba-tiba bergema di pegunungan dan lembah. Hati semua orang bergetar. Seolah-olah jiwa mereka tersentuh. Dalam sekejap, langit berubah. Angin dan awan melonjak. Itu seperti pelangi ilahi yang menembus galaksi. Pilar pedang besar yang megah terbang melintasi langit. Ia terbang menuju gunung di belakang yang mulia Iblis Yan Luo dan yang mulia Iblis berkepala tujuh. Pedang yang membekukan sembilan belas negara bagian. Suara bernada tinggi menyebar ke seluruh langit. Pilar pedang agung itu menebas seperti pelangi, menghantam pegunungan di bawahnya dengan momentum yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Bumi meledak. Energi pedang mati rasa. Seluruh pegunungan meledak dalam sekejap, dan aura seperti aliran deras yang menakutkan menyapu para ahli di depannya. Hantu cahaya pedang yang menutupi langit merobek udara, dan bebatuan padat dengan berbagai ukuran hancur, seperti badai yang mengamuk akan melanda. Ekspresi semua orang berubah. Mereka gemetar. Lian Cheng dan Xiao Meng, yang ingin membunuh dua yang mulia Iblis, dipaksa mundur oleh kekuatan kekerasan. Gelombang udara melonjak seperti tsunami. Bahkan cuilai, tetua istana dewa perang, mundur beberapa langkah. Aura yang menakutkan. Semua orang terkejut. Setan-setan itu terkejut. Yang mulia Iblis berkepala tujuh yan luo dan yang mulia Iblis bahkan lebih terkejut. Mengaum. Raungan rubah. Di kekosongan surga ke-9, bayangan rubah hijau besar diam-diam muncul. Di bawah bayangan rubah hijau, di atas tebing yang rusak, sesosok tubuh yang memancarkan aura Iblis muncul. Sosok itu mengenakan mantel bulu cerpelai ungu dan kerah bulu rubah putih. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya tampan dan setan. Matanya sipit dan menawan. Dia laki-laki, tapi dia memiliki wajah yang bahkan wanita pun akan merasa malu. Dia berdiri dengan bangga di atas tebing. Dia memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya. Tubuh pedangnya sehalus batu giyok. Bilahnya melengkung dan ada sambaran petir yang mengelilingi pedang. Aura seperti itu sungguh menakjubkan. Mata cuilai berkilat dingin. Dia berkata dengan suara dingin, Katakan padaku namamu. Pria tampan itu mengangguk sedikit, menatap semua orang dengan sikap merendahkan. 1095. Rubah Bukit Hijau, Jun Jiang-e. Suaranya dingin dan menyendiri. Sangat menawan, sangat tampan. Ini adalah semacam sikap acuh-ta'acuh bawaan, superioritas bawaan dan sikap acuh-ta'acuh. Pedang tajam di tangannya setajam kilat. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wajahnya yang sangat menawan dengan linglung. Dia seperti batu giyok, dan tuan mudanya tak tertandingi. Itu adalah gambaran yang paling tepat untuknya. Ketika mereka mendengar kata, Rubah Bukit Hijau, Penatu Acuilai dari Istana Dewa Perang, Li Yuanliang, Liu Yue, Xiao Meng, dan Li Yan Cheng semuanya tergerak. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Rubah Bukit Hijau. Rubah Bukit Hijau benar-benar ada di dunia ini. Angin menderu-deru seperti tangisan rubah. Jun Jiang-e menoleh keempat raja iblis di belakangnya dan berkata, Kalian pergi dulu. Pergi dulu. Semua pakar manusia mengerutkan alis mereka. Mungkinkah pihak lain ingin menghentikan mereka semua dengan kekuatannya sendiri? Sombong sekali. Namun, keempat penguasa iblis tidak ragu sama sekali. Mereka menganggup dengan sungguh-sungguh dan memimpin pasukan iblis mundur tanpa menoleh ke belakang. Bahkan tidak ada satupun instruksi, itu sangat mudah. Huff. Penatu Acuilai dari Istana Dewa Perang menunjukkan sedikit rasa jijik dan ejekan. Saya ingin melihat kemampuan kuat seperti apa yang Anda miliki. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Cuilai melompat dan aura mengerikan dan agung muncul dari tubuhnya. Aura mengerikan itu bagaikan tsunami dahsyat yang menghantam seperti gunung, menghempas ke arah rubah bukit hijau di hadapannya dengan kekuatan merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Gemuruh. Bumi runtuh dan hutan retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tebing di bawah kaki Jun Jiang-e. Ruang di mana dia terdistorsi dan tekanan kuat melonjak dari segala arah. Namun, Jun Jiang-e tidak bergeming menghadapi serangan kuat dari Cuilai. Tidak ada sedikitpun kepanikan di wajahnya yang menyendiri. Aliran udara dingin memenuhi langit dan bumi, dan angin kencang. Hujan bunga tiba-tiba turun ke dunia seperti salju. Bulu-bulu putih tersebar di antara langit dan bumi dan mengelilingi keduanya. Mata Cuilai menjadi dingin. Niat membunuhnya dilepaskan dan dia mengangkat telapak tangannya. Kekuatan ganas yang seperti lautan yang mengamuk seperti semburan yang menembus langit. Berubah menjadi abu. Saat kekuatan besar dan dahsyat menyapu, bebatuan gunung itu hancur sedikit demi sedikit dan pecah menjadi bubuk halus. Mengaum. Tiba-tiba, auman rubah terdengar di langit. Jun Jiang-e membalik tangannya yang memegang pedang dan menyeret pedangnya dengan satu tangan. Wosh, suara angin kencang terdengar saat dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri, meninggalkan bayangan. Itu mempesona dan cemerlang seperti seberkas cahaya yang menembus langit malam. Detik berikutnya, pupil mata Cuilai sedikit bergetar, hanya untuk melihat bahwa di sekelilingnya, lima bayangan rubah hijau muncul secara mengejutkan. Jantung semua orang berdetak kencang. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, kelima bayangan rubah itu menyeret tatapan pedang putih ke belakang mereka dan menyerang Cuilai, yang berada di tengah. Suara pemotongan udara sangat jelas. Lima bayangan rubah terjalin di sekitar Cuilai, bergerak bola balik dengan anggun, berkelap-kelip seperti bintang. Tiga ribu tamu dimabukan oleh bunga-bunga di aula. Satu pedang membekukan sembilan belas provinsi. Mendesis. Pupil mata Cuilai mengecil menjadi satu titik. Serangkaian darah menghujani saat lengan yang terpotong rapi terputus dari bahu pihak lain, terbang lurus keluar. Apa? Dalam sekejap, mata semua orang yang hadir terbuka lebar dan wajah mereka pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengaum. Rubah melolong di langit, bayangan rubah hijau besar menghadap pegunungan dan sungai di bawahnya. Saat ini, Jun Jianget telah kembali ke posisi semula. Postur tubuhnya tegak lurus, ekspresinya dingin, dan pedangnya masih dipegang secara diagonal, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Dia menatap dingin ke arah kerumunan yang panik di depannya, memandang ke langit dan bernyanyi. Siapa yang bisa menerima pukulan dari pedangku? Siapa yang dapat menerima pukulan dari pedangku? Tidak ada yang berani menjawab dengan sikapnya yang mengesankan. Dia memotong lengan Cu Ilai dengan satu pedang. Dengan momentum yang begitu luar biasa, bahkan Li Yuan Liang, Xiao Meng, Liu Wu Yue, dan Li Yan Cheng, empat jenius dengan saint pisik, tidak dapat bergerak maju. Di area belakang, Cu Hen, Han Yi Kuan, Hao Zi, dan Kiao Xiao Wan semuanya tampak kaget. Kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia mau, dia akan membunuh pihak lain dengan pedang itu sekarang. Han Yi Kuan menggelengkan kepalanya dan berseru. Tidak ada yang menyangkalnya. Hah! Cu Ilai, yang wajahnya berkerut karena kesakitan karena kehilangan lengannya, menangkap lengan yang terbang lebih dulu. Matanya memerah saat dia menatap Jun Ji Ange di depannya dengan sangat enggan, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, rubah perbukitan hijau. Kamu memang salah satu klan iblis terkuat. Aku, Cu Ilai, telah mempelajari. Penghinaan dan sarkasme dalam kata-katanya sudah lama hilang. Yang ada hanya rasa takut yang mendalam. Pihak lain melanjutkan, Istana Dewa Perang akan mengingat hutang ini. Jalan masih panjang, dan kami pasti akan membalas dendam. Setelah mengatakan itu, sosok Cu Ilai bergerak. Seketika berubah menjadi seberkas cahaya yang melompat ke langit, menghilang dari pandangan semua orang. Jun Ji Ange tidak berniat mengejarnya. Jika dia ingin membunuh, Cu Ilai pasti sudah mati sekarang. Cu Ilai telah melarikan diri, tetapi orang-orang lainnya tidak siap secara mental sama sekali. Sedetik yang lalu, mereka masih mengejar pasukan iblis ke segala arah, tapi sekarang mereka semua bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang tidak bisa tidak melihat Li Yuan Liang dan empat orang dari Xiaoming. Dengan cara ini, mereka berempat memiliki budidaya tertinggi. Mereka berempat mengerutkan kening, ekspresi mereka serius. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka sama sekali tidak bisa menandingi rubah Green Hill. Namun, mereka sudah mengejar sampai titik ini, dan melihat bebek yang sudah ada di tangan mereka terbang menjauh, mereka benar-benar tidak rela. Tapi tidak ada yang berbicara. Jun Ji Ange adalah orang pertama yang berbicara. Mereka yang melintasi jalan ini, mati. Zeng Saat suaranya jatuh, Jun Ji Ange mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan momentum pedang yang agung tercurah, sinar pedang melesat melintasi langit di depannya. Ledakan Sinar pedang yang tiada taranya bersiul, menebas ke arah punggung bukit di bawah. Bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Di bawah tatapan semua orang yang dipenuhi ketakutan tak berujung, punggung bukit di bawahnya langsung terbelah menjadi dua, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan jurang besar tiba-tiba membelah timur dan barat, panjangnya lebih dari seribu kaki. Melihat pedang kiganas yang menyebar di udara, semua pikiran dibenak semua orang segera padam tanpa jejak. Jun Jiangye tidak melihat ke arah kerumunan lagi, dan dengan, swash, dia meninggalkan bayangan rubah yang gesit dan anggun di tempat, dan langsung pergi dengan angkuh. Semua orang di ruangan itu saling memandang dengan cemas, tidak mau menerima hasil ini. Tidak ada yang menyangka bahwa rencana untuk menghancurkan ras iblis secara tak terduga akan diganggu oleh rubah dari Green Hill. Apa yang harus kita lakukan? Hauzi bertanya dengan cemas. Mau bagaimana lagi? Saya khawatir jejak kipedang rubah itu cukup untuk menghancurkan kita. Hanya dengan kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan Mu Feng sama sekali. Kata Kiao Xiao Wan. Han Yikuan juga menggelengkan kepalanya dalam diam. Daripada mati, mereka hanya bisa memohon keberuntungan Mu Feng. 1096. Kalian semua, tetap di sini. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, Cu Hen tiba-tiba berkata dengan tekat. Kamu gila, Kiao Xiao Wan buru-buru menghentikannya. Ada begitu banyak ahli di klan monster. Jika kamu mati, kita semua akan tamat. Dari sudut pandang pihak lain, tindakan Cu Hen terlalu impulsif. Bahkan Cu Ilai dari Istana Dewa Perang tidak dapat menerima serangan dari rubah Bukit Hijau. Jika Cu Hen tidak mati, apa lagi yang bisa terjadi? Aku akan berhati-hati, jawab Cu Hen. Aku ikut denganmu, kata Hauzi. Tidak, lebih nyaman bagiku untuk bergerak sendiri. Setelah memberikan tiga instruksi sederhana, Cu Hen tidak menunda lebih jauh. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit di depan. Pasukan klan monster sangat besar dan perkasa. Mereka melonjak ke bawah seperti arus deras yang mengamuk. Pasukan yang dipimpin oleh empat monster yang mulia telah kembali ke tim pengawal. Misinya menakutkan tetapi tidak berbahaya, dan keempat monster yang mulia yang lolos dari kematian merasa lega. Untungnya, kamu datang tepat waktu kali ini, yang mulia monster naga merah memandang rubah Bukit Hijau, dan Jun Jiange di belakangnya. Sudut matanya yang panjang dan sipit bergerak-gerak saat dia melihat ke arah Mu Feng, yang dikurung di dalam sangkar. Kerangka monster kaisar ada bersama orang ini. Iya, yang mulia monster naga merah menganggup dengan sungguh-sungguh. Kami ceroboh dan membiarkan orang ini memasuki kolam ilahi darah kaisar secara tidak sengaja. Saat kami menyadarinya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Jun Jiange sedikit terkejut dan terlihat agak bingung. Yang mulia monster naga merah melanjutkan, Untungnya, Nona Bai mengingatkan kami tepat waktu dan mengizinkan kami memasuki makam kaisar monster tepat waktu untuk memeriksanya. Kalau tidak, segalanya tidak akan berjalan lancar. Tunggu, di mana Nona Bai? Yang mulia monster naga merah terdiam saat dia menyadari bahwa Bai Kianyu, yang awalnya berada di tim pelopor, telah pergi. Tuan monster yang mulia, komandan monster berkepala serigala berbalik dan berkata, Nona Bai pamit ketika Anda kembali. Dia sudah pergi. Yang mulia iblis saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, dia segera merasa lega. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara selama beberapa hari terakhir. Karena dia telah menyelesaikan misinya, dia merasa tidak perlu lagi tinggal di sini. Karena dia sudah pergi, kami akan mengirimkan seseorang untuk berterima kasih padanya setelah kami kembali ke wilayah iblis. Beberapa dari mereka mengangguk. Hal terpenting sekarang adalah mengembalikan kerangka dewa iblis. Seseorang mengejar kita. Pada saat ini, seekor binatang iblis tikus dengan sayap kelelawar berbicara. Oh, rubah ekor sembilan sedikit terkejut. Berapa banyak orang? Hanya satu. Satu. Semua binatang iblis tercengang. Kilatan dingin melintas di mata merah dari raja iblis terhormat Ian Luo yang kejam. Huff, sungguh berani. Tunggu aku menghancurkan benda bodoh itu. Dia segera berbalik. He he, menarik rubah ekor sembilan tertawa kecil dan berkata dengan tatapan dingin dan arogan, Aku penasaran siapa yang mengabaikan peringatanku. Kalian pergi dulu, aku akan segera kembali. Aduh. Dengan itu, sosok Jun Jiangye melintas ke belakang seperti Ang Saroh yang kembali ke kandangnya. Dia meninggalkan bayangan elegan di kehampaan dan tidak menyapa raja iblis Ian Luo yang terhormat. Raja iblis terhormat Ian Luo tertegun dan mengutup dengan sedih, Rubah ini benar-benar tidak masuk akal. Apa hebatnya menjadi tampan? Tiga yang mulia iblis lainnya juga tersenyum. Rubah ekor sembilan selalu seperti ini. Wajar jika ras yang secara alami dingin dan menyendiri berperilaku seperti ini. Pada saat ini, Chu Hen sedang membuntuti pasukan klan iblis sepanjang perjalanan kembali. Ia tidak berani mendekat dan di saat yang sama tidak berani menjauh. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk menyelamatkan Mu Feng sendirian, dia tidak ingin meninggalkannya. Mengesampingkan persahabatannya selama bertahun-tahun dengan Mu Feng, Mu Feng terjebak karena dia ingin membantunya menemukan Luo Mengcang. Sekalipun kemungkinannya satu dalam satu miliar, dia harus mencobanya. Mata Chu Hen dipenuhi dengan tekad dan dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat lagi. Namun, pada saat ini, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menyerangnya. Tidak baik. Ekspresi Chu Hen berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, pegunungan di depannya tiba-tiba runtuh seperti binatang raksasa yang berlari melintasi hutan belantara. Gemuruh. Pegunungan itu meledak dan aliran udara mengalir masuk. Pedang pelangi dengan aura agung menyerang langsung ke arahnya. Momentum pedang itu sangat mengejutkan dan mengguncang langit. Aliran udara yang bergulir saling terkait. Kemanapun ia pergi, gunung-gunung dan hutan-hutan hancur dan jurang besar terus-menerus terbentang di tanah. Hanya dalam sekejap mata, sinar pedang yang tiada taranya telah mencapai dirinya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dengan tergesa-gesa, cahaya ungu iblis yang tebal muncul di mata Chu Hen dan kekuatan kuat yang memancarkan fluktuasi energi yang cepat melonjak. Perisai hukuman. Berdengung. Aliran udara antara langit dan bumi terjalin dengan cepat dan gelombang cahaya ungu saling terkait. Dalam sekejap, perisai cahaya ungu solid menghalangi di depan Chu Hen. Pilar pedang yang sangat cepat dan ganas bertabrakan dengan perisai cahaya. Hati Chu Hen bergetar hebat. Bang, suara teredam yang mengguncang surga terdengar. Gelombang besar udara menutupi langit dan menutupi bumi. Di tengah perisai cahaya, sebuah celah besar terbuka secara mengesankan. Chu Hen terkejut. Ini adalah pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, punishment shield bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Perbedaan kekuatannya sebenarnya sangat besar. Serangan dinginnya terus berlanjut, seperti pisau panas menembus mentega. Saat Chu Hen dengan cepat mundur, dia mengulurkan tangan kirinya dan menghubungkan tujuh bintang di telapak tangannya. Bintang-bintang terang meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya melonjak dengan cepat dan kekuatan dahsyat meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Dua kekuatan yang sangat kejam sekali lagi bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan menyapu dunia. Arus deras gunung bertabrakan dan meteorit bertabrakan. Kekuatan yang mengejutkan melonjak dan meletus dalam kehampaan. Langit kehilangan warnanya dan gunung serta sungai akan terbelah. Gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan bumi menyapu pegunungan tinggi dan punggung bukit terjal di bawahnya, menyebabkan banyak puncak gunung dan punggung bukit terjal runtuh dengan ledakan keras. Guntur dan badai melonjak seperti ombak yang mengepul. Suara mendesing. Momentum pedang yang tajam mengeluarkan suara lembut. Jun Jiangai berdiri dengan tenang di puncak gunung, memandangi badai kekuatan yang kacau di depannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan matanya sedingin es. Dia berbalik dengan acuh-ta'acuh dan siap untuk pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang ke samping dan melihat sosok muda dengan sosok yang sedikit acak-acakan namun temperamennya luar biasa. Dia terbang dan terus mendarat di puncak seberang. Ada banyak luka kecil di wajah Cuhan, dan cahaya ungu di tubuhnya mengalir, tampak jahat. Ada juga lapisan cahaya hitam samar yang melayang di belakangnya. Cahaya hitam menempel di punggung dan bahunya, seperti lapisan bayangan menutupi punggungnya, menampakkan aura misterius. Keduanya saling memandang dari jauh. Aliran udara di udara begelombang dan terus bertambah cepat. Tidak mati. Jun Jiangai sedikit mengangkat pandangannya, menatap wajah tampan Cuhan dengan sedikit rasa ingin tahu. Ketika dia melihat sepasang mata ungu di wajah lawannya, wajah rubah ekor sembilan, yang telah dingin dan menyendiri selama seribu tahun, menunjukkan keheranan. 1097. Klan Mata Iblis. Saat pandangan mereka bertemu, aliran udara di udara tampak sedikit bergetar. Ketika Jun Jiangai melihat pupil Cuhan, yang memancarkan cahaya ungu iblis, sedikit keheranan muncul di wajahnya yang dingin dan menyendiri. Mata Cuhan sedingin es. Kekuatan di tubuhnya terus beredar, dan aura kuatnya seperti magma bawah tanah yang sedang muncul. Budidaya orang di depannya kuat dan tak terduga. Dia tidak berani gegabuh meski sedikitpun. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Cuhan. Dia melihat bahwa kekuatan iblis yang dilepaskan oleh pihak lain perlahan-lahan menyatu. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya mengembun menjadi seberkas cahaya neon dan menghilang di telapak tangannya. Anda, Cuhan tertegun dan menatap Jun Jiangai dengan bingung. Apa yang dilakukan pihak lain? Jun Jiangai sedikit mengangkat matanya, dan nada suaranya ternyata sangat lembut. Dia bertanya, Mengapa kamu mengejarku? Sudut mata Cuhan sedikit menyipit, tapi dia tetap waspada. Kamu menangkap temanku. Oh, Jun Jiangai sedikit terkejut. Orang yang ada di dalam sangkar. Benar, Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Bawa dia kembali ke wilayah iblis. Cuhan kaget, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Jika Mu Feng dibawa kembali ke wilayah iblis, tidak akan ada jalan untuk kembali. Cuhan menatap dingin ke wajah menyihir pihak lain, dan lima titik hitam di kedalaman pupilnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang tidak jelas. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jun Jiangai berkata dengan tenang, bahkan jika kamu memiliki salah satu dari sepuluh garis keturunan terkuat, tubuh suci mata iblis. Kata-kata acu-ta'acu itu seperti jarum yang menusuk langsung ke jantungnya. Pikiran Cuhan tiba-tiba bergetar, seolah-olah sebuah rahasia yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun tiba-tiba terungkap, dan entah kenapa dia menjadi lengah. Aku tahu, jawaban Cuhan sangat mudah. Kalau begitu, kenapa kamu mengejarku? Cuhan tidak menjawab pertanyaan rubah ekor sembilan. Kamu berpikir, saat kita mundur, mungkin ada kekuatan manusia yang datang untuk mencegat kita. Saat itu, kamu bisa memanfaatkan kekacauan untuk menyelamatkan teman-temanmu. Darah pada tusukan pertama. Kata-katanya tepat sasaran. Pihak lain telah dengan jelas melihat pikiran Cuhan. Pada saat yang sama, Cuhan terkejut di dalam hatinya. Rubah ekor sembilan ini tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terduga, bahkan pemikirannya juga sangat teliti. Di depannya, dia masih terlalu berpengalaman. Mengapa kamu mencabut pedangmu? Cuhan bertanya dengan suara yang dalam. Karena pihak lain telah mengetahui pikirannya, dia bisa saja membunuhnya dengan satu serangan pedang. Dia tidak perlu terus berbicara omong kosong di sini. Sederhana sekali, aku sudah menyerang sekali, jawab Jun Jiange. Dia sudah mengeluarkan pedang. Cuhan tertegun, dan dia merasa itu aneh. Pada saat yang sama, dia memancarkan kesombongan dan sikap acuh-ta'acuh. Setelah terkejut sesaat, Cuhan menyadari. Pihak lain tidak berniat melancarkan serangan pedang kedua. Karena terlalu banyak perbedaan di dunia mereka. Di mata Jun Jiange, satu serangan pedang sudah cukup. Jika itu adalah lawan dengan level yang sama, Jun Jiange secara alami akan melancarkan serangan kedua tanpa ragu-ragu. Tetapi bagi Cuhan, yang hanya berada di alam mendalam surga tingkat ke-9, bahkan jika pihak lain tidak mati, dia tidak akan melancarkan serangan kedua. Ini adalah arogansi dan sikap roh ekor sembilan. Meskipun dia tahu bahwa Jun Jiange tidak akan membunuhnya, Cuhan masih merasa tidak senang. Bukan karena pihak lain tidak bisa membunuhnya, tapi dia terlalu malas untuk melakukannya. Ada alasan lain, mata Jun Jiange berkedip dengan sedikit kedengkian. Nasib kita agak mirip. Kita. Takdir. Serupa. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Jun Jiange, Cuhan tercengang. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung melesat ke puncak tempat Jun Jiange berada. Keduanya berdiri saling berhadapan, dan tanpa sadar menunjuk satu sama lain dan dirinya sendiri. Bingung, dia bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku, kita, nasib apa? Melihat ekspresi bingung Cuhan, Jun Jiange tidak bisa tidak mengerti. Jadi begitu. Apa maksudmu? Aku mengerti. Katakan padaku dengan jelas, apakah kamu mengenalku? Atau, Cuhan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke wajahnya sendiri, suaranya bergetar tanpa alasan. Atau, tahukah kamu, sepasang mata ini? Wow. Saat ini, hati Cuhan sedang gempar. Seolah-olah bintang jatuh yang terang dan indah tiba-tiba melintas di langit malam yang sunyi. Dia sangat ingin tahu dari mana meteor itu berasal dan ke mana tujuannya. Namun, jawaban Jun Jiange tidak membuat Cuhan bersemangat. Dia berkata, saya tidak mengenal Anda, saya tidak pernah melakukan kontak dengan siapapun di sekitar Anda. Lalu apakah kamu baru saja mengatakan bahwa nasib kita serupa? Tentang ini, kamu harus menemukan jawabannya sendiri. Jun Jiange berkata dengan lemah. Meteor yang melesat melintasi langit malam dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas. Namun, hati Cuhan tidak bisa tenang tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia melihat wajah Jun Jiange yang dingin dan arogan dan yakin bahwa ini memang pertama kalinya dia bertemu dengannya. Terlebih lagi, pihak lain tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan dengan pedang itu sekarang. Swash-swash. Pada saat ini, beberapa suara hembusan angin yang tergesa-gesa mengejar ke arah ini. Itu dia. Saya melihat Cuhan. Suara familiar datang dari Hauzi dan Han Yikuan. Karena terlalu khawatir, mereka bertiga akhirnya mengejarnya jauh-jauh. Namun, sebelum mereka bertiga menyelesaikan kegembiraan mereka, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat lagi. Mereka melihat sosok ramping dan jahat berdiri di depan Cuhan. Itu rubah itu. Apa yang kami takutkan benar-benar terjadi? Beberapa dari mereka ingat dengan jelas betapa menakutkannya rubah itu beberapa saat yang lalu. Meski begitu, mereka bertiga masih menahan peluru dan terbang ke sisi Cuhan. Pada saat yang sama, mereka menatap Junjianya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Cuhan, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, gelombang energi yang dilepaskan dari tubuh Cuhan telah lama tertahan. Dia dengan paksa menekan pikirannya yang kacau dan menggelengkan kepalanya ketiga orang di belakangnya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Mereka sedikit lega, tapi mereka juga terkejut. Bagaimana dua orang di depan mereka bisa berdiri begitu, harmonis, di sini. Apakah mereka saling kenal? Han Yi Kuan dan Hao Zi saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Sementara itu, Kiao Xiaowan menatap wajah Junjianye dan perhatiannya sedikit teralikan. Di sebelahnya, Han Yi Kuan menyikutnya dengan sikunya dan berbisik, kamu hampir ngiler. Jangan terlalu memalukan. Kiao Xiaowan dengan cepat mengalihkan pandangannya dan kemudian menatap Han Yi Kuan. Hef, kau lah yang memalukan. Kemudian, dia bergumam dengan suara rendah, kalian para pria diperbolehkan melihat kecantikan, tapi kami para wanita tidak diperbolehkan melihat pria tampan. Di samping mereka, Han Yi Kuan dan Hao Zi diam-diam menggelengkan kepala. Dia masih memikirkan hal-hal seperti itu di saat seperti ini. Hati gadis ini terlalu besar. 1098. Itu sebenarnya adalah kupu-kupu leluhur. Jun Ji Ange, rubah pegunungan hijau, mengeluarkan suara dengan sedikit keterkejutan. Cu Hen dan Han Yi Kuan sama-sama tercengang, wajah mereka dipenuhi keheranan. Hao Zi, sebaliknya, tampak bingung. Kupu-kupu leluhur. Kupu-kupu leluhur yang apa? Mata Kiao Xiaowan berbinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatapnya dengan penuh semangat. Apakah kamu berbicara tentang aku? Tahukah kamu siapa saya? Jun Ji Ange mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Mata iblis dan kupu-kupu leluhur tidak mengetahui rahasianya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah iblis? Apa? Setan? Hao Zi berteriak lagi, sangat terkejut. Dia melihat ke arah Cu Hen dan Han Yi Kuan yang tenang lagi, dan hatinya tiba-tiba kacau. Jangan bilang kalian berdua sudah tahu. Bisakah kamu berhenti main-main? Kiao Xiaowan mendorong Hao Zi menjauh dan terus bertanya pada Jun Ji Ange, binatang iblis jenis apa yang merupakan kupu-kupu leluhur yang kamu sebutkan tadi. Bagaimanapun, tujuan utama Kiao Xiaowan meninggalkan negara bagian timur yang berjaya adalah untuk mengungkap misteri kelahirannya. Sejak dia masih muda, dia tahu bahwa dia berbeda dari orang lain. Jun Ji Ange sedikit mengangguk, kupu-kupu leluhur adalah serangga semut ketika masih muda, dan kupu-kupu ketika sudah dewasa. Semut serangga. Cu Hen dan Han Yi Kuan saling memandang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jun Ji Ange, setelah mereka memikirkannya, wujud asli Kiao Xiaowan pada saat itu memang seperti binatang semut raksasa. Kalau begitu, kemungkinan besar Kiao Xiaowan adalah kupu-kupu leluhur yang disebutkan Jun Ji Ange. Jika itu benar-benar kupu-kupu leluhur, maka itu luar biasa, Han Yi Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, itu adalah ras binatang iblis yang sangat kuat. Sebagai seseorang dari pavilion sembilan surga, wajar saja jika Han Yi Kuan pernah mendengar tentang kupu-kupu leluhur. Ras kupu-kupu leluhur memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Ia dilahirkan untuk menjadi salah satu yang terbaik di antara iblis. Jun Ji Ange tidak menyangkal apa yang dikatakan Han Yi Kuan, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Kiao Xiaowan dengan cepat bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana mereka berada? Mata semua orang terfokus pada Jun Ji Ange. Karena pihak lain dapat melihat identitas Kiao Xiaowan dengan sekali pandang, maka dia pasti memiliki kontak dengan klan kupu-kupu leluhur, jadi dia seharusnya memiliki beberapa petunjuk tentang ini. Beberapa saat yang lalu, suasana di kedua sisi sangat tegang. Beberapa dari mereka memandang Jun Ji Ange seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dalam sekejap mata, dia sudah menganggap pihak lain sebagai patvinder. Perubahan ini agak terlalu cepat. Jun Ji Ange merenung sejenak sebelum berkata, Aku tidak tahu di mana sarang iblis kupu-kupu leluhur berada. Anda tidak tahu. Hatinya langsung tenggelam. Tapi, Jun Ji Ange melanjutkan. Perasaan hati semua orang kembali menegang. Saya pernah melihat nenek moyang kupu-kupu di daerah Gunung Kunci di Midland. Harapan yang padam kembali menyala, dan mata Kiao Xiaowan bersinar karena kegembiraan. Gunung Kunci. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia dengan senang hati memeluk lengan Cu Hen di sebelahnya, lalu menepuk lengan Han Yikuan. Dia polos dan sangat imut. Namun, peristiwa bahagia ini tidak memperbaiki mood segelintir dari mereka. Cu Hen tersenyum sedikit, dan kesedihan sekali lagi menyelimuti alisnya. Terutama Hao Zi yang tidak tersenyum dari awal sampai akhir. Alasannya sangat sederhana, Mufeng masih di tangan mereka. Segera, Kiao Xiaowan juga menyadari hal ini. Dia tanpa sadar mundur dua langkah, menjaga jarak tertentu dari Jun Ji Ange. Suasana kembali mencekam. Ada rasa cemas yang tidak dapat dijelaskan. Senior, terima kasih sudah memberitahu kami hal ini, tapi aku tetap tidak mau melepaskan temanku seperti ini. Kata Cu Hen dengan suara rendah. Hasilnya sudah diputuskan, dan Anda tidak bisa mengubahnya. Mata Jun Ji Ange tenang, dan dia tidak berniat menghunus pedangnya lagi. Dia berkata kepada Cu Hen, pasukan klan monster telah melewati puncak jurang surga. Bahkan jika ahli manusia datang untuk menghentikan mereka, mereka tidak dapat mengubah situasi. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Jun Ji Ange melanjutkan, saya akan melindunginya dari kematian. Lindungi dia dari kematian. Mata beberapa dari mereka berbinar. Apakah itu kerangka kaisar iblis? Cu Hen bertanya. Ini juga mengejutkanku, alis Jun Ji Ange berkilat ragu. Secara logika, orang biasa tidak bisa menahan kekuatan iblis yang kuat di kerangka kaisar iblis, tapi dia masih hidup. Setelah kita mengambil kerangka kaisar iblis, aku akan mengirimnya keluar dari klan monster. Cu Hen diam-diam terkejut. Tampaknya segala sesuatunya belum mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Apakah itu karena batas garis keturunan pedang iblis milik Mu Feng? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil kerangka kaisar iblis? Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Tentu saja, jika kita membunuhnya secara langsung, itu akan sangat cepat. Kata-kata Jun Ji Ange mengejutkan mereka berempat. Kamu dapat yakin, karena aku berjanji untuk melindunginya dari kematian, aku tidak akan menggunakan metode terakhir. Namun, jika dia tidak dapat menahan dampak kekuatan kerangka kaisar iblis dan meledak, aku tidak akan bertanggung jawab apapun. Jun Ji Ange sudah mengatakannya seperti ini. Jika Chu Han masih tidak menerimanya, dia akan menjadi terlalu tidak peka. Hanya dengan mereka berempat, mereka mungkin tidak dapat mencapai klan monster. Belum lagi Chu Han masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi dia tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Setelah lama ragu, Chu Han akhirnya memilih untuk mempercayai pihak lain. Lagi pula, dengan karakter rubah bukit hijau yang dingin dan menyendiri, dia tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka di sini. Aku serahkan masalah ini padamu, senior. Semangat bukit hijau selalu menepati janjinya, Jun Ji Ange menjawab dengan acuh-ta'acuh, aku sudah terlalu lama menunda dunia ini. Sudah waktunya aku pergi. Tunggu. Tiba-tiba Hao Zi memanggilnya. Semua orang bingung. Hao Zi berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin pergi ke klan monster bersamamu. Apa? Semua orang terkejut. Hao Zi menoleh untuk melihat Chu Han. Jika aku mengatupkan gigiku dan bertahan lebih lama lagi, aku mungkin bisa menarikmu Feng keluar dari genangan darah, dan tidak akan ada banyak hal lagi di kemudian hari. Kali ini, aku akan pergi ke klan monster untuk mengawasinya. Jika dia selamat, kita berdua akan kembali bersama. Jika sayangnya dia meninggal, aku akan mengambil jenazahnya. Aku akan mengambil mayatnya. Mendengar kalimat terakhir, hati Chu Han dan yang lainnya tersentuh. Setelah mengatakan itu, Hao Zi memohon lagi pada Jun Jiang'e, senior, tolong bawa aku ke klan monster. Aku akan berperilaku baik dan tidak pernah menimbulkan masalah. Namun, Jun Jiang'e tidak menjawab dan berbalik untuk pergi. Dia baru mengambil dua langkah, tetapi pada detik berikutnya, dia telah melesat beberapa mil jauhnya. Melihat ini, Hao Zi segera berkata kepada Chu Han, kamu harus menemukan nona mengcang. Masalahnya tidak bisa ditunda. Jangan khawatir, serahkan mu Feng padaku. Chu Han menganggup dengan sungguh-sungguh. Kamu harus kembali dengan selamat. Tentu saja, Hao Zi mengangkat tinjunya dan mengetuk dadanya, lalu menganggup ke arah mereka bertiga. Dia segera bergerak dan mengejar Jun Jiang'e secepat yang dia bisa. Melihat punggung keduanya perlahan menghilang ke langit, mereka bertiga terdiam untuk waktu yang lama. Mu Feng dan Hao Zi adalah teman baik yang dikenal Chu Han sejak mereka berada di prefektur Tensei dari dinasti Bintang Suci. Sepanjang perjalanan, mereka telah melalui suka dan duka bersama-sama. Mudah-mudahan mereka bisa kembali dengan selamat. Jangan khawatir, saya yakin Mu Feng tidak akan berumur pendek. Sebuah momok hidup selama seribu tahun. Kiao Xiao Wan, menghibur, Chu Han. Chu Han tidak bisa menahan tawa, dan kesuraman di matanya menghilang. Melihat ke belakang, makam Dewa dan Iblis yang besar tampaknya telah kembali ke ketenangan sebelumnya dalam semalam. Perubahan makam Raja Yama, pembukaan makam Kaisar Iblis. Pertempuran sengit antara kekuatan besar dan klan Iblis telah berakhir dengan tenang. Aku ingin tahu di mana patua Wes Win, kakak Suan Suang, dan Yao kecil berada, kata Kiao Xiao Wan dengan santai. Han Yikuan mendongak dan berkata, menurut perjanjian sebelumnya, jika mereka tidak berada di makam Dewa dan Iblis, mereka seharusnya pergi langsung ke prefektur Depstar. Prefektur Depstar. Tempat ketiga dan terakhir di mana dia bisa muncul. Ada juga tanah kuno Pedang Liar. Saya ingin tahu apakah Gu Yu mendapat keuntungan. Segalanya sepertinya memenuhi pikiran Cu Hen dengan tanda tanya. Mari kita tinggal satu hari lagi. Setelah memastikan bahwa mereka tidak ada di sana, kita akan pergi ke prefektur Depstar. Kata Cu Hen. Keduanya mengangguk setuju. Pasukan klan Iblis pergi, dan pakar manusia dari berbagai kekuatan juga mundur. Di puncak terpencil, sosok cantik dengan temperamen dunia lain diam-diam menyaksikan kepergian rubah Green Hill, Jun Jiang-e. Akhirnya, matanya beralih ke salah satu dari tiga sosok di area belakang. Di balik topengnya, matanya yang jernih bagaikan air, beriak oleh emosi yang dangkal dan rumit. Bersenandung. Kemudian, distorsi aneh muncul di angkasa, dan gumpalan pusaran udara emas berputar cepat di sekelilingnya. Dia segera menghilang di tempat, bersembunyi di antara langit dan bumi. Awan dan kabut masih ada, dan hutannya dalam serta berbahaya. Puncak yang mengjulang tinggi mengjulang ke awan seperti pilar yang menopang langit. Tebing yang rusak terlihat di mana-mana. Ular piton naga bercokol, binatang raksasa merangkak, dan tulang putih ada di mana-mana, membentuk jalur tulang. Ini adalah tempat yang sangat terpencil, dan pada saat yang sama, ini adalah reruntuhan yang sangat kuno. Makhluk ganas yang bersembunyi di balik bayang-bayang memancarkan aura bahaya yang kuat. Pada saat ini, sosok yang mengenakan jubah hitam longgar melangkah ke tanah liar ini. Di balik jubah hitamnya, mustahil untuk melihat tinggi badannya, namun dari beberapa helai rambut panjang yang menjuntai di lehernya dan kulit putih di pipinya, dapat dipastikan bahwa ini adalah seorang wanita. Dia berjalan keluar dari kabut tebal, berjalan sendirian di gurun kuno ini. Tulang kering di bawah kakinya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Dari waktu ke waktu, beberapa lolongan aneh terdengar dari dalam hutan. Bahkan di siang hari, tempat ini masih menakutkan. Dia diam-diam berjalan maju, melangkahi tanah berbahaya satu demi satu. Dia berjalan melewati hutan, rawa beracun, tebing. Dia tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, reruntuhan kuno yang telah lama terkikis oleh angin dan hujan muncul di hadapannya. Itu adalah reruntuhan terpencil berusia ribuan tahun, dengan pilar-pilar batu besar yang runtuh, benteng-benteng bobrok. Mayat dan senjata rusak terlihat di mana-mana. Dia diam-diam berjalan ke alun-alun kuno di depan reruntuhan. Dia berjalan menaiki tangga. Lingkungan sekitar sunyi, angin dingin bertiup melalui atap dan jendela, menimbulkan suara ratapan orang mati. Seharusnya di sini. Wanita itu bergumam pelan. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menyilangkan jari-jarinya untuk membentuk segel. Aura yang luas dan bergelombang menyebar seperti gelombang pasang. Langit berubah warna dan awan gelap menutupi langit. Ditemani oleh aliran udara yang deras, garis-garis indah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di gurun kuno ini. Garis-garis pola cahaya yang terjalin keluar seperti kilat. Array jimat kuno dan misterius diaktifkan secara diam-diam setelah seribu tahun. Guntur menderu-deru, badai mengamuk, dan angin kencang menderu-deru. Dalam sekejap, dunia berputar, dan susunan jimat yang sangat besar muncul secara mengejutkan di langit di atas reruntuhan ini. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan bangunan-bangunan runtuh. Retakan tajam menyebar dengan cepat dari tanah. Tanah retak, dan gelombang udara memenuhi langit. Batuan dengan berbagai ukuran jatuh. Bumi mengembang dengan cepat, dan retakan besar yang membentang ratusan kaki muncul di alun-alun. Sosok wanita itu bergerak, dan dia langsung terjun ke dalam jurang. Jurang maut itu seperti dunia bawah yang tak terbatas. Banyak jimat yang rumit dan misterius terus-menerus bergoyang di udara. Hua. Tiba-tiba, cahaya putih yang sangat menyelaukan menyerbu ke arahnya seperti aliran deras, langsung menenggelamkan wanita berbaju hitam itu. Kemudian, wanita itu seolah-olah telah jatuh ke dalam dunia yang kacau di mana langit dan bumi tidak terbagi. Langit dan bumi terhubung, dan ribuan bintang sepertinya berada dalam jangkauan. Wanita itu terbang menuju bagian terdalam dari kawasan kacau ini, seperti bintang jatuh yang melintasi alam semesta. Gemuruh. Segera setelah itu, badai turbulensi yang kacau melanda, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Wanita berpakaian hitam menenangkan diri dan melihat ke atas, hanya untuk melihat pusaran nebula megah yang perlahan bergerak di atas langit yang luas. Kekuatan di sekitar pusaran itu sangat ganas dan kacau. Ruang di dalamnya terdistorsi, dan retakan spasial yang gelap gulita terus berkedip. Dan di bawah pusaran spasial melayang sebuah platform batu kuno. Di sekitar platform batu, badai topan seperti aliran deras berkumpul. Tatapan wanita berbaju hitam menembus badai topan, dan langsung mencapai jantung platform batu di mana sosok yang tenang dan anggun dengan aura halus. Tenang seperti dalam mimpi, indah dan mengharukan. 1099. Midland, Provinsi Chensing. Setelah lebih dari 10 hari mendaki gunung dan sungai, melintasi gunung dan punggung bukit, dan melewati beberapa kota dalam perjalanan, Chuhen, Han Yikuan, dan Kiao Xiao Wan akhirnya tiba di tujuan akhir mereka. Kota langit tersembunyi. Di luar gerbang kota yang megah, Chuhen memegang peta di tangannya. Di peta, lokasi kota ditandai dengan jelas. Seharusnya di sini, suara Chuhen sedikit suram saat dia berbicara. Kata-katanya mengungkapkan sedikit harapan dan harapan. Aku ingin tahu apakah Yeyao dan yang lainnya sudah datang. Kiao Xiao Wan bertanya dengan santai. Ayo masuk dulu. Dengan sedikit antisipasi, mereka bertiga berjalan ke kota. Di Midland, terdapat banyak provinsi, puluhan ribu klan, dan puluhan ribu sekte. Distribusi klan dan sekte adalah yang paling rumit. Tanahnya sangat luas, dan sumber dayanya tidak terhitung banyaknya. Para jenius terbaik di kota ini seperti ribuan bintang di langit. Kota langit tersembunyi, sebagai salah satu kota utama di Provinsi Chensing, memiliki budaya yang sangat eksotis. Bangunan-bangunan yang berdiri di kedua sisi jalan semuanya memiliki gaya uniknya masing-masing. Kota itu makmur dan ramai dengan orang dan kereta. Kios-kios perdagangan dapat dilihat di mana-mana di jalan. Namun jika dilihat sekilas, sebagian besar yang mendirikan warung tersebut bukanlah pedagang asongan biasa. Dilihat dari pakaian mereka, mereka sepertinya adalah murid dari klan yang kuat. Barang-barang yang ditempatkan di depan mereka semuanya adalah pil roh, biji langka, dan harta berharga lainnya. Jalan ini sedikit berbeda dari yang ada di Provinsi Timur Kemenangan, Kiao Xiaowan dengan penasaran mengamati sekeliling. Han Yikuan menganggup dan berkata, itu benar. Karena persaingan sengit antara semua sekte kuat di Midland, dengan sedikit kecerobohan, seseorang dapat dengan mudah tertinggal dari yang lain. Bahkan beberapa jenius bela diri yang berbakat tidak dapat menghindari nasib seorang flash in depan. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang tumbuh di Midland akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan budidaya mereka. Ini terlalu sulit. He he, jalur kultivasi tidak pernah mudah. Si Fuku juga mengatakan bahwa Midland dapat dianggap sebagai tempat kultivasi yang sebenarnya. Dalam arti sebenarnya, itu adalah tempat budidaya. Mendengar ini, Cu Hen juga mengangguk setuju. Sebagai perbandingan, generasi muda di Midland memang lebih baik. Misalnya, Li Yuan Liang, Li Wu Yue, Xiao Meng, Li Yan Cheng, dan yang lainnya di makam abadi dan iblis. Semuanya adalah jenius yang berbakat. Di mana mereka, kata Kiao Xiaowan, sedikit bosan. Pada saat ini, sosok Cu Hen tiba-tiba berhenti. Langkah kakinya terhenti di depan sebuah restoran dengan dekorasi klasik. Mereka di sini. Oh. Mata Han Yikuan dan Kiao Xiaowan berbinar. Mereka saling memandang, dan yang pertama bertanya, bagaimana kamu tahu? Cu Hen menunjuk serangkaian pola di dinding di luar restoran. Keduanya fokus dan melihatnya. Itu bukan pola biasa, tapi sebuah rune yang digabungkan bersama. Saat aku berada di Gunung Kun Liu, Senior Wes Win telah mengajariku rune-rune ini. Apakah kamu serius? Ada banyak sekali pembudidaya di sini. Bagaimana jika itu diukir oleh orang lain? Kiao Xiaowan mengungkapkan keraguannya. Cobalah dan kamu akan tahu. Tatapan Cu Hen sedikit bergerak saat dia melangkah maju. Kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan seberkas cahaya lembut yang indah terlepas dari telapak tangannya. Berdengung. Gumpalan energi Reiki mengalir keluar dan melingkari pola di dinding. Seiring dengan sedikit getaran gelombang udara, pola-pola di dinding langsung menyala dan memancarkan cahaya yang indah. Aduh. Pada saat berikutnya, beberapa suara hembusan angin yang tergesa-gesa terdengar. Kemudian, suara manis penuh kejutan terdengar di telinga mereka bertiga. Kakak Cu Hen. Wow. Suara familiar itu membuat hati Cu Hen, Han Yi Kuan, dan Kiao Xiaowan berbinar. Xiaoyao. Begitu Cu Hen berbalik, sosok yang gesit dan halus langsung menerkamnya. Kakak Cu Hen, kamu akhirnya sampai di sini. Kami telah menunggu lebih dari setengah bulan. Cu Hen tersenyum sedikit tanpa berkata-kata. Pada saat yang sama, dia melihat ke depan dan melihat Si Feng Zi dan Long Suan Suang juga telah tiba. Si Feng Zi tersenyum dan mengangguk. Mata indah Long Suan Suang dipenuhi dengan kerutan samar, dan kekhawatiran yang belum sepenuhnya memudar terlihat di antara alisnya. Jelas sekali bahwa selama periode waktu ini, dia sangat mengkhawatirkan Cu Hen. Uhuk uhuk, Kiao Xiaowan pura-pura batuk dua kali. Aku berkata, Xiaoyao, kamu hanya melihat kakak Cu Hen di matamu. Apakah kamu tidak melihat kami? Tentu saja aku melihat kalian, Yeyao tersenyum sedikit malu dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya. Selamat datang kembali. Tes, tidak ada ketulusan sama sekali. Kalian berdua berpelukan dan berpelukan di jalan. Sungguh tidak tahu malu. Haha, tunggu aku. Aku datang untuk memelukmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Yeyao menerkam Kiao Xiaowan. Yang terakhir tidak mengelak. Di saat yang sama, dia terkikik dan cemberut. Hei, hei, pergilah. Rubah betina kecil. Tingkah lucu keduanya membuat yang lain tertawa. Oh ya, kenapa kalian hanya bertiga? Di mana bajingan kecil dan tikus kecil itu? Si Fengzi bertanya. Bajingan kecil dan tikus kecil yang dia sebutkan tentu saja adalah Mu Feng dan Hao Xi. Cu Hen dan Han Yi Kuan saling memandang. Yang pertama mengangguk sedikit dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi Cu Hen, Yeyao berhenti bermain-main. Ada apa, kakak Cu Hen? Apa terjadi sesuatu pada kakak Mu Feng dan Hao Xi? Cu Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Semua orang mengangguk. Si Fengzi berkata, ayo pergi ke tempat menginap. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah mewah dan megah. Ada halaman di depan dan pavilion di belakang. Di halamannya terdapat bunga-bunga dan tanaman-tanaman eksotik yang saling bersaing dan wanginya memikat. Meong. Begitu mereka melangkah ke halaman, mereka mendengar suara mengeong lembut seekor kucing. Kemudian, seekor kucing lincah dengan pola hitam putih di kepalanya dan pola, Tai Chi, di wajahnya berjalan keluar sambil mengibaskan ekornya. Noni, lihat, kakak Cu Hen sudah kembali, kata Ye Yao sambil mengulurkan tangannya. Meong. Kucing hitam putih itu dengan patuh melompat ke pelukan Ye Yao dan mengeong pada Cu Hen. Noni, lama tidak bertemu, Cu Hen tersenyum dan mengusap kepala kucing itu. Kucing hitam dan putih juga merupakan binatang yinyang. Binatang buas ini dimiliki oleh penguasa kota muda Chi Jueksin ketika dia melewati kota Pulau Paus. Setelah serangkaian perubahan, binatang yinyang itu juga mengakui Ye Yao sebagai pemilik barunya. Tunggu, tempat yang begitu besar. Apa hanya kalian bertiga yang tinggal di sini? Perhatian Han Yikuan masih tertuju pada lingkungan mewah di mansion. Ya, Long Suan Suang mengangguk. Mustahil, bukankah kamu hidup dengan baik? Saya pikir anda tinggal di restoran. Saya tidak menyangka akan semewah itu. Benar, benar Kiao Xiaowan juga terkejut. Bahkan Cu Hen mengungkapkan ekspresi keheranan. Apa? Ini adalah hadiah dari penguasa kota Hidden Sky City kepada Senior Wes Win. Kami hanya menikmati kemuliaannya, Ye Yao buru-buru menjelaskan. Hadiah untuk Si Feng Xi. Mereka bertiga semakin terkejut. Mengapa? Han Yikuan bertanya. Senior Wes Win membantu mereka memperbaiki artefak ilahi. Setengah bulan yang lalu, Si Feng Xi, Long Suan Suang, dan Ye Yao datang ke kota langit tersembunyi. Ada banyak pembudidaya di kota, dan ada banyak persyaratan untuk ramuan, senjata, susunan jimat, dan sebagainya. Namun, inilah kelebihan Si Feng Xi. Pada saat itu, dia kebetulan mendengar rumah Tuan Kota mengirimkan pemberitahuan, mencari seniman pola untuk memperbaiki senjata. Tiba-tiba, Si Feng Xi pergi untuk mengikuti tes. Siapa sangka ketika semua pengukir mantra lainnya gagal, hanya Si Feng Xi yang akan menunjukkan bakatnya dan menyelesaikan misi yang diberikan oleh rumah Tuan Kota. Tuan Kota sangat gembira dan menghadiahinya dengan banyak hadiah. Rumah besar ini adalah salah satunya. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan, dan pada saat yang sama, mereka memandang Si Feng Xi dengan kagum. Si Feng Xi sedikit bangga, tapi dia juga menghela nafas dengan sedikit kekecewaan. Sayang sekali Mu Feng dan Hao Xi tidak datang. Meskipun Si Feng Xi terus menyebut mereka, bajingan kecil, dia sebenarnya sangat menyukai dua anak muda yang seperti badut. Hanya ketidakhadiran mereka berdua yang membuatnya sedikit kecewa. Mereka bertiga menatap Cu Hen dengan mata bertanya-tanya lagi. Cu Hen juga menghela nafas lega dan mengangguk. Kami menemui beberapa masalah di makam abadi dan iblis. Segera, Cu Hen memberitahu mereka semua yang terjadi mulai dari Mu Feng dan Hao Xi yang secara tidak sengaja memasuki makam kaisar iblis. Yang pertama jatuh ke dalam genangan darah dan secara paksa dirasuki oleh kerangka kaisar iblis. Kemudian, pertarungan antara manusia dan binatang iblis, dan akhirnya bertemu dengan rubah bukit hijau, Jun Jiange. Setelah mendengarkannya, beberapa dari mereka sangat terkejut. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Feng akan terlibat dalam bada itu selama perjalanan ke makam abadi dan iblis. Huh, si Feng Xi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika saya tahu situasinya akan sangat rumit, saya tidak akan membiarkan mereka bertindak sendiri. Yang lainnya menghela nafas pelan. Apakah Green Hill Fox itu dapat diandalkan? Ye Yao bertanya. Cu Hen menggelengkan kepalanya dengan ragu. Aku tidak tahu, tapi kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia seharusnya bisa dipercaya. Klan rubah bukit hijau terkenal dingin dan menyendiri sejak zaman kuno. Karena dia berjanji secara pribadi, kemungkinan besar dia akan menepati janjinya. Bagaimanapun, si Feng Xi telah hidup begitu lama sehingga dia pernah mendengar nama rubah bukit hijau. Satu-satunya hal yang membuatnya curiga adalah mengapa ras yang begitu sombong akan membuat janji kepada orang seperti Cu Hen. Namun, Cu Hen memiliki lebih dari satu atau dua rahasia. Justru karena pihak lain adalah Cu Hen, si Feng Xi tidak perlu bertanya lebih jauh. Jangan khawatir, mereka berdua akan baik-baik saja, Long Suan Suang menghibur Cu Hen dengan lembut. Cu Hen tersenyum tipis. Kemudian, cahaya yang dalam muncul di matanya. Seribu seratus. Kamu sudah lama berada di sini. Apakah kamu menemukan petunjuk tentang Meng Chang? Setelah memberitahu Mu Feng dan Hao Xi tentang apa yang terjadi di makam abadi dan iblis, Cu Hen memandang si Feng Xi dan dua lainnya dengan tatapan yang dalam. Long Suan Suang dan Ye Yao sedikit mengernyit saat mereka memandang si Feng Xi dengan serius. Yang terakhir mendonga sedikit dan mengangguk. Aku telah meminta perkebunan gubernur kota untuk membantuku menemukan tempat di mana pacar kecilmu mungkin muncul. Setelah serangkaian penyelidikan, kami telah memunci sebuah tempat. Di mana, mata Cu Hen berbinar. Si Feng Xi berbalik menghadap barat daya. Ada gua kilin yang berjarak 1.500 km dari kota langit tersembunyi. Itu adalah tempat dengan energi paling kacau, dan sangat mudah untuk mengubah ruang dan membentuk retakan. Gua kilin. Cu Hen mengepalkan tangannya sedikit saat matanya berbinar. Ceritakan padaku detailnya. Menurut perkebunan gubernur kota, dan kami telah bertanya kepada banyak penduduk sekitar, kami menemukan bahwa gua kilin adalah tempat berbahaya yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Dikatakan bahwa kilin hitam telah jatuh di gua kilin. Dahulu kala. Kilin hitam. Ekspresi Cu Hen dan yang lainnya sedikit berubah. Itu adalah binatang ilahi yang kuno dan ganas. Kedengarannya agak menakutkan. Rumor mengatakan bahwa setelah Black Kilin mati, jiwa dan darah binatang yang tersisa melekat pada magma di dalam gua. Setelah bertahun-tahun menyerap energi api mistik di dalam magma, akhirnya berubah menjadi jiwa iblis yang kuat. Long Suan Suang berkata, rumor ini adalah informasi yang saya dan Yao kecil peroleh dari pencarian di mana-mana. Namun, setelah kami secara pribadi pergi menyelidiki, kami tidak melihat apa yang disebut Black Kilin. Kamu sudah pernah ke sana. Cu Hen sedikit mengernyit. Mereka bertiga mengangguk. Tapi Long Suan Suang melanjutkan, karena suhu di gua Kilin sangat tinggi, Yao kecil dan saya tidak masuk terlalu dalam. Senior Wes Win menjelajahinya sendirian. Aku juga tidak mencapai bagian terdalam, jawab si Feng si jujur. Suhu api di dalam terlalu ganas, dan bahkan runik siltku tidak bisa menahannya. Aku tidak punya pilihan selain mundur di tengah jalan. Setelah mendengar ini, kerutan Cu Hen semakin dalam. Dia tidak kecewa karena beberapa dari mereka kembali tanpa hasil, tetapi dia khawatir jika Luo Mengchang benar-benar ada di tempat itu, itu bukan pertanda baik bagi mereka. Saat memikirkan hal ini, Cu Hen tidak bisa duduk diam lagi. Ia langsung bertanya, dimanakah lokasi spesifik tempat itu? Tidak ada yang terkejut dengan kegelisahan Cu Hen. Lagi pula, baginya, setiap menit dan detik mungkin merupakan siksaan. Ayo pergi bersama, Long Suan Suang berkata dengan lembut. Sekitar setengah jam kemudian, enam berkas cahaya melesat melintasi langit seperti anak panah yang ditembakkan, lalu terus mendarat di puncak gunung. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah barisan pegunungan yang luas. Sejauh mata memandang, sebagian besar pegunungan memiliki puncak berwarna putih, dan beberapa di antaranya masih mengeluarkan asap tebal. Ini adalah zona vulkanik aktif, dan area dalam radius hampir 10 ribu kilometer terpanggang oleh suhu tinggi. Udara panas yang menyengat menerpa wajah mereka, dan tambang batu tanah menunjukkan warna merah tua. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya suhu permukaan. Melihat pegunungan yang tampak seperti naga yang merangkak di tanah, ekspresi Han Yikuan sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidak ada satu tanaman pun, ini agak menakutkan. Cuhen sama sekali tidak mempedulikan hal ini, dan bertanya, di mana pintu masuk Gua Kilin. Di sana, Ye Yao mengangkat jarinya dan menunjuk. Disitulah dua tebing saling berhadapan, dan di tengahnya terdapat jurang yang sangat besar, tempat api menyembur dari waktu ke waktu. Dikatakan ada pintu masuk lain, ayo kita cari. Long Suansuang berkata dengan lembut. Tidak perlu, aku akan masuk dari sana. Aku akan pergi bersamamu. Si Fengzi berkata, kita bisa bekerja sama untuk membentuk runik shield yang lebih kuat. Cuhen masih menggelengkan kepalanya, saya menghargai niat baik senior, tapi kami belum mengetahui situasi di dalam, jadi saya akan masuk sendiri dulu. Tidak apa-apa juga, jawab si Fengzi. Yang lain tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, semua orang tahu perbedaan kekuatan antara mereka dan Cuhen. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih nyaman baginya untuk bergerak sendiri. Kakak Cuhen, hati-hati, kata Ye Yao. Oke. Cuhen setuju dan menganggup ke arah semua orang. Segera setelah itu, sosoknya bergerak, meninggalkan bayangan di udara saat dia terbang menuju celah jurang yang dalam di depannya. Begitu dia mendekati pintu masuk, angin panas yang menyengat langsung menyerangnya. Mata Cuhen menjadi dingin, dan Yuan sejati di tubuhnya segera membentuk lapisan pelindung di luar tubuhnya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Cuhen langsung terjun ke dalam jurang. Di bawah tebing, ada lautan api. Di bawah kobaran api, lava cair itu seperti naga api yang bersembunyi di bawah tanah, menyebabkan orang menghindarinya. Setelah beberapa ratus meter, pintu masuk gua yang gelap muncul di depannya. Pintu masuk yang dalam itu seperti pintu menuju dunia lain. Cuhen terjun tanpa ragu-ragu. Setelah terus bergerak maju dan tenggelam, dalam sekejap, dunia lava bawah tanah berwarna merah tua muncul di depan mata Cuhen. Itu adalah gua kares yang sangat besar. Bisa dikatakan luasnya luar biasa dan spektakuler, dan ruang di dalamnya jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Itu seperti gua alami, atau reruntuhan kuno bawah tanah. Lava mengalir di bawah, dan gelembung-gelembung panas yang menyengat muncul dari sana. Bahkan ruangannya pun melengkung karena panas. Suhu yang mengerikan. Cuhen diam-diam terkejut. Bahkan dengan perlindungan Yuan sejati, panas yang menyengat masih meresap jauh ke dalam kulitnya, seolah-olah semua air di tubuhnya akan menguap. Akankah Meng Sang berada di tempat seperti ini? Dia tidak berani membayangkan. Dengan banyak kegelisahan dan beberapa harapan, Cuhen menginjak udara dan langsung terbang menuju bagian terdalam gua. Semakin dalam dia pergi, semakin luas dunia di dalam gua itu. Pilar batu besar menopang dunia bawah tanah yang luas ini. Bebatuan aneh itu kasar, dan gua itu seperti rumah besar. Dari waktu ke waktu, bebatuan yang berserakan akan jatuh ke lava di bawahnya, dan langsung meleleh menjadi bola cairan. Suhu yang semakin ganas terus-menerus menyerang Yuan sejati di permukaan tubuh Cuhen. Hukuman armor. Cuhen diam-diam berteriak. Berdengung. Satu demi satu, sinar cahaya ungu yang indah muncul dari tubuh Cuhen seperti jumbai terbang. Cahaya dan bayangan terjalin dan berputar, menutupi tubuh Cuhen. Kemudian, dengan cepat mengeras, berubah menjadi armor tempur ungu yang dipenuhi cahaya dan warna. Itu adalah armor perang yang ditempa dengan kekuatan mata iblis bintang 5. Dalam sekejap, semua dampak suhu tinggi terhalang di luar. Cahaya dingin melintas di mata Cuhen, dan dia sekali lagi bergegas lebih jauh ke dalam gua. Dia mencari sepanjang jalan, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, Auman pelan binatang buas terdengar samar-samar. Cuhen sedikit terkejut. Apa itu tadi? Sedikit memiringkan tubuhnya ke kiri, Cuhen ragu-ragu sejenak, lalu mencari ke arah suara gemuruh. Setelah beberapa saat, Cuhen tiba di gua yang lebih luas. Pilar batu besar berdiri tegak dari dasar magma, seperti hutan batu. Terdapat pintu masuk lebar di depan, belakang, kiri, dan kanan gua. Lalu, mata Cuhen tertuju pada dinding di dalam gua. Dindingnya diukir dengan pola-pola aneh yang mengerikan. Pola binatang itu tampak ganas, dengan taring dan cakar yang tajam, sangat kuat. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh lain datang. Kali ini, Cuhen mendengarnya dengan jelas. Suaranya mirip dengan Auman Singa, namun lebih agung dan mendominasi dibandingkan singa jantan. Itu memiliki semacam kekuatan mengintimidasi yang secara langsung dapat mengejutkan pikiran seseorang. Gemuruh. Saat hati Cuhen bingung, tiba-tiba bumi bergetar. Magma di inti bumi di bawahnya melonjak seperti air pasang. Rumbel, gelombang aura api yang besar dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari kedalaman gua bagian dalam. Yang menyertainya adalah aura yang sangat ganas dan agung. Cuhen kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, seekor binatang buas yang terbungkus api yang berkobar bergegas keluar dari sebuah gua di sisi gua. Terima kasih telah menonton!